Dunia Kura-Kura Hitam Kinfei yang menemukan Pena Tuahuo Tetuahuo berkata, saya sudah menghubungi Chuyun Kita akan bertemu di pantai lautan awan langit Oke, aku akan keluar dan memikirkan cara untuk meninggalkan gunung salju gelombang biru Kinfei yang meninggalkan dunia Kura-Kura Hitam sendirian dan berdiri di gua tempat tinggalnya Haruskah dia membawa naga hitam dan luan api? Naga hitam dan luan api adalah penguasa yang sempurna Jika dia membawa mereka, mereka pasti akan sangat membantu Namun, dia khawatir identitasnya akan terungkap dan mereka akan menentangnya Ada juga naga api, jika tahu bahwa dia akan pergi ke bursa, dia pasti akan mengikutinya tanpa malu-malu Naga hitam dan luan api baik-baik saja, tetapi jika sesuatu terjadi pada naga api Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada ketua aliansi dan orang tua naga api? Mereka bahkan mungkin menemukannya untuk melunasi hutangnya Lupakan! Aku tidak akan membawa keduanya Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari gua Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia mengaktifkan hukum petir dan menyegel gua Kemudian, dia bersiap untuk mengaktifkan teknik penyembunyian dan pergi Aku tahu kau tidak akan tinggal di gua dengan patuh Tiba-tiba, terdengar tawa licik di belakangnya Tubuh Kinfei yang menegang, suara ini milik naga hitam Dia berbalik dan melihat naga hitam, luan api, dan naga api berjongkok di pintu masuk gua tempat tinggal nomor 4, menatapnya dengan mata licik Apa yang kamu lakukan jongkok di sana? Kinfei yang menatap ketiga binatang itu dengan curiga Bagaimana menurutmu? Naga hitam bertanya Bagaimana saya tahu? Kinfei yang tertawa Masih pura-pura bodoh Saudaraku, jika kamu ingin pergi ke bursa, katakan saja Kami bukan orang luar, apakah perlu menyembunyikannya dari kami? Naga hitam berjalan keluar, matanya penuh dengan penghinaan Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan Saya hanya bosan dan ingin jalan-jalan Kinfei yang memutar matanya Benarkah begitu? Kebetulan sekali kita sedang bosan Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Naga hitam menatapnya dengan tatapan main-main Luan api dan naga api itu sama Sudut mulut Kinfei yang berkedut Tampaknya tidak mudah untuk menyingkirkan ketiga orang ini Lihat, seekor naga betina Kinfei yang memutar matanya dan menunjuk ke belakang ketiga binatang itu Naga betina Naga api segera menoleh ke belakangnya, tetapi kosong Akan tetapi, naga hitam dan luan api tetap acuh-ta'acuh Seolah-olah mereka telah mengetahui tipuan kecil Kinfei yang Tidak Naga api melirik kehampaan, lalu berbalik menatap Kinfei yang Apakah kamu bodoh? Kamu benar-benar mempercayainya? Dia jelas mencoba mengalihkan perhatian kita sehingga dia bisa melarikan diri Naga hitam itu memandangnya dengan jijik Aduh Naga api itu tercengang Dia menatap Kinfei yang dengan wajah muram dan berkata dengan marah Dasar bajingan, kau terlalu tidak jujur Apa yang kamu inginkan? Kinfei yang tersenyum pahit Naga api muda ditipu, tetapi naga hitam dan luan api adalah dua rubah tua yang licik Mustahil untuk menipu mereka Tidak apa-apa, kami hanya jalan-jalan saja Lagi pula, kamu akan kesepian kalau keluar sendirian, kan? Sang naga hitam menatapnya dengan tatapan mengejek Saya tidak merasa kesepian Kinfei yang menggelengkan kepalanya Percayalah, seiring berjalannya waktu, kamu pasti akan merasa kesepian Sang naga hitam terkekeh Baiklah, ikuti aku jika kau mau Wajah Kinfei yang gelap saat dia berbalik dan terbang keluar Ketiga binatang itu saling memandang dan tertawa sinis Mereka mengikuti Kinfei yang tanpa tergesa-gesa Dia ingin menguji kesabarannya dengan ketiga orang ini Namun, apapun yang terjadi, ketiga binatang buas itu terus mengikutinya Mereka bahkan berbicara dan tertawa seolah-olah mereka sedang bersantai Mengapa ini begitu merepotkan? Kinfei yang mengangkat alisnya Kinfei yang, kamu bahkan tidak meninggalkan aliansi Yun kecil mendesakmu Suara penatua huo tiba-tiba terdengar Kinfei yang menghela nafas, berhenti, dan menatap ketiga binatang buas itu Apa yang sedang kamu lakukan? Ketiga binatang itu menatapnya dengan curiga Baiklah, kita akan pergi ke perbatasan bersama-sama, tetapi kita harus membuat kesepakatan Kata Kinfei yang Lihat, akhirnya kau tak bisa menahannya lagi Kau benar-benar naif karena ingin menguji kesabaran kami Sang naga hitam tersenyum bangga Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit Hentikan omong kosongmu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Katakan saja Kata naga hitam Pertama, kalian semua harus mendengarkan aku Kedua, tanpa izinku, kalian semua harus tinggal di dalam benda dewa luar angkasa milikku dan tidak boleh berlarian Ketiga, apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak boleh menyerangku Kata Kinfei yang Yang pertama dan ketiga tidak masalah Tapi untuk yang kedua, kau ingin kami tetap berada di dalam benda dewa luar angkasa milikmu Apa bedanya itu dengan dikurung dia olah yang mulia? Sang naga hitam mengerutkan kening Jadi, kamu setuju atau tidak? Kinfei yang bertanya Tidak Ketiga binatang itu menggelengkan kepala Mereka hanya datang untuk ikut bersenang-senang Apa gunanya tinggal di space gut item? Jika anda tidak setuju, jangan ikuti saya Kinfei yang berkata dengan marah Kami tidak setuju, tetapi kami harus mengikuti anda Jika kau memang mampu, kau bisa mengusir kami dengan paksa Sang naga hitam menatapnya dengan pandangan provokatif Wajah Kinfei yang menjadi gelap Bagaimana mungkin seekor naga ilahi bertindak seperti penjahat? Dia merenung sejenak Kinfei yang berkata dengan telepati Penatua Huo, aku mengalami masalah Mengapa kamu tidak membiarkan Cuyun membawa beberapa orang ke pulau awan langit terlebih dahulu? Masalah apa? Penatua Huo merasa curiga Kinfei yang menjelaskan situasinya secara singkat Jadi begitulah adanya Bagaimana dengan ini? Tinggalkan aliansi penggarap keliling terlebih dahulu Cari tempat yang tidak ada orangnya, dan bertarunglah dengan mereka Jika mereka berani melakukan apapun kepadamu, aku akan membunuh mereka secara langsung Kata Penatua Huo melalui telepati Membunuh mereka Kinfei yang tercengang Itu benar Kalau tidak, kalau kamu terus-terusan membiarkan mereka di dekatmu, cepat atau lambat mereka akan menjadi bencana Kata Penatua Huo Apakah kamu percaya diri? Kinfei yang bertanya secara diam-diam Tentu saja Mereka belum memahami hukum terkuat, apalagi hukum tertinggi yang mendalam Mudah bagi saya untuk membunuh mereka Kata Penatua Huo dengan bangga Baiklah kalau begitu Kinfei yang diam-diam setuju Ini adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya Dengan bantuan Penatua Huo, dia dapat melupakan semua kekhawatirannya Jika pendekatan lunak tidak berhasil, maka ia akan menggunakan pendekatan keras Mata Kinfei yang sedikit berbinar saat dia menatap ketiga binatang buas itu dan berkata Mari kita tinggalkan Gunung Salju Changlan terlebih dahulu Oke Naga hitam mengangguk Suara mendesing Langsung Seorang pria dan tiga binatang bergegas menuju perbatasan Hmm Ketika Zhang De Yuan melihat Kinfei yang dan tiga binatang buas Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya Jangan bilang kalian ingin menyelinap ke samudera awan langit juga Apa maksudmu? Kinfei yang dan ketiga binatang itu terkejut Mereka ingin menyelinap ke sana juga Mungkinkah ada seseorang yang selangkah lebih maju dari mereka? Zhang De Yuan berkata Tuan muda Ye Tian dan cucu tetua agung baru saja pergi Seperti yang diharapkan Gumam Kinfei yang Namun, kecepatan orang ini cukup cepat Dia sebenarnya berada di depannya Baiklah, aku tahu aku tidak bisa membujuk kalian Berhati-hatilah Zhang De Yuan langsung mengeluarkan token dan membuka penghalang Kinfei yang tersenyum tipis dan memimpin ketiga binatang buas itu keluar Namun tiba-tiba menoleh ke arah Zhang De Yuan dan berkata Ada sesuatu yang harus kalian ingat Hmm Zhang De Yuan menatapnya dengan curiga Jika terjadi sesuatu di masa mendatang Kamu harus ingat untuk segera memutuskan hubungan denganku Kata Kinfei yang Apa maksudmu? Zhang De Yuan sedikit bingung Kamu akan mengerti di masa mendatang Kinfei yang tersenyum lalu berkata Tentu saja, kamu bisa segera melarikan diri dari aliansi penggarap nakal dan datang kepadaku Setelah berkata demikian Dia pergi bersama ketiga binatang itu tanpa menoleh ke belakang Melarikan diri dari aliansi penggarap nakal Zhang De Yuan tercengang Apa-apaan ini? Di luar gletser, di gunung yang terpencil Kinfei yang dan ketiga binatang buas mendarat di sebuah lembah Mengapa kamu berhenti di sini? Ketiga binatang itu mencurigakan Kinfei yang menoleh menatap ketiga binatang itu dalam diam Ketiga binatang itu saling berpandangan dengan tatapan bingung Saya pikir ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kalian semua Kinfei yang tersenyum Apa itu? Ketiga binatang itu penasaran Identitas saya Kinfei yang mengambilnya dan mengeluarkan pil pemulihan wajah Ini pil pemulihan wajah Naga hitam dan luan api tercengang Mungkinkah itu Pikiran yang sama muncul dalam benak mereka pada saat yang sama Mungkinkah orang di hadapan mereka tidak memiliki wajah aslinya Kinfei yang meminum pil pemulihan wajah dan dengan cepat mengembalikan penampilan aslinya Anda Mata kedua binatang itu tiba-tiba bergetar saat mereka menatap Kinfei yang Ekspresi naga api sangat tenang Karena saat mereka berada di tempat persidangan, Kinfei yang sudah mengakuinya Oleh karena itu, identitas asli Kinfei yang telah lama diketahui Jangan bereaksi berlebihan Kinfei yang tersenyum tipis Kinfei yang Naga hitam itu bergumam, menatap Kinfei yang dan tiba-tiba berkata dengan marah Bajingan, kamu membunuh Mo Yuan Yuan Aku membunuh Mo Yuan Yuan Kinfei yang tercengang Beranikah kau membunuh saudaraku, aku akan menghancurkanmu Luan api itu bahkan lebih mudah tersinggung Ketika ia sadar kembali, ia mengeluarkan aura yang mengerikan dan langsung menerkam Kinfei yang Tunggu, tunggu, tunggu Kinfei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata Reaksimu agak terlalu mengejutkan, biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu Mengapa naga hitam dan luan api bereaksi seperti itu setelah melihat wujud aslinya Tunggu Mungkinkah kedua orang ini mengira dia membunuh Mo Yuan Yuan dan kemudian menyamar sebagai dia untuk menyusup ke aliansi para pembudidaya nakal Apa yang perlu dipikirkan? Katakan sejujurnya, kapan kamu membunuh saudaramu? Biarkan aku katakan padamu, bahkan jika kau memiliki senjata ilahi dominator, aku akan membalaskan dendam saudaramu Mata naga hitam itu berkilat tajam Hah! Kinfei yang tertegun, lalu tatapan licik melintas di matanya dan bertanya Bahkan jika kamu mati, kamu akan membalaskan dendam Mo Yuan Yuan Itu benar! Dia menyelamatkan hidupku Naga hitam itu mengangguk Betapa setianya! Kinfei yang bergumam Mendengar ini, dia cukup tersentuh Jangan bicara omong kosong padaku, di mana tubuh Mo Yuan Yuan Naga hitam itu berteriak Apa yang sedang kamu pikirkan? Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan berkata Aku tidak membunuh Mo Yuan Yuan, karena aku adalah Mo Yuan Yuan, dan Mo Yuan Yuan adalah aku Apakah kau mengerti? Apa maksudmu? Kedua binatang itu mengerutkan kening, tidak dapat mengerti Mereka tidak dapat disalahkan karena ini terlalu tiba-tiba Meskipun mereka berteriak untuk membunuh, mereka sebenarnya sangat gugup Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa orang ini memiliki senjata ilahi dominator, jadi mereka agak lambat 3222 Apakah kamu tidak mengerti? Saya Kinfei yang menunjuk dirinya sendiri dan berkata Aku Mo Yuan Yuan, Mo Yuan Yuan yang sebenarnya Bukankah kamu Kinfei yang? Bagaimana kamu bisa menjadi Mo Yuan Yuan? Kedua binatang itu mencurigakan Ya Tuhan Kinfei yang menatap langit tanpa berkata apa-apa dan berkata Mo Yuan Yuan hanyalah identitas yang aku gunakan untuk memasuki aliansi Begini saja, Mo Yuan Yuan dan aku adalah orang yang sama Apakah kau mengerti? Orang yang sama? Maksudmu, sejak awal Mo Yuan Yuan adalah kamu? Huo Luan curiga Benar sekali, benar sekali Kinfei yang mengangguk Dia akhirnya sampai di titik yang ditentukan Mana buktinya? Naga hitam segera bertanya lagi Itu benar Hanya karena kamu bilang begitu Aku juga bisa mengatakan bahwa aku adalah Mo Yuan Yuan Apakah kau percaya padaku? Anda harus menunjukkan buktinya kepada saya Huo Luan juga mengangguk Kinfei yang sedikit tidak berdaya dan bertanya Bukti apa yang kamu inginkan? Keduanya berpikir sejenak dan berkata serempak Kekuatan hukum Penampilannya dapat diubah Tetapi kekuatan hukum tidak dapat diubah Selama mereka menunjukkan kekuatan hukum Mereka akan dapat mengetahui apakah Kinfei yang dan Mo Yuan Yuan adalah orang yang sama Baiklah Kinfei yang tidak berdaya Dengan lambayan tangannya Kekuatan tujuh hukum muncul Hukum cahaya, hukum kekuatan, hukum perang, hukum angin, hukum pembantaian, hukum cahaya, dan hukum sebab akibat Naga hitam dan Huo Luan menatap mereka satu per satu Semakin mereka menatap, semakin terkejut mereka Suara mendesing Pada akhirnya Kedua binatang itu menatap Kinfei yang secara bersamaan Jadi, kamu benar-benar Kinfei yang dan Mo Yuan Yuan Naga hitam bertanya Itu benar Kinfei yang menganggup dan berkata Dan Mo Hui juga adalah si Gilamo yang kalian semua kenal Orang Gilamo Naga hitam sedikit tertegun Itu benar Kinfei yang menganggup Sial, kalian berdua benar-benar punya nyali Kalian benar-benar berani menyusup ke aliansi penggarap nakal Dan bahkan menjadi wakil pemimpin aliansi dan murid pribadi Hall of Farmers Naga hitam itu tertegun Selama bertahun-tahun, aliansi penggarap nakal telah mencari mereka berdua kemana-mana Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua telah menyusup ke aliansi penggarap nakal dan tinggal di sisi semua orang Sekarang setelah anda tahu siapa saya, inilah saatnya bagi anda untuk membuat pernyataan Kata Kinfei yang mengambil sikap Naga hitam dan api Luan menatap kosong Sikap macam apa itu? Berdiri Apakah kita masih berteman seperti dulu, atau kita masih bermusuhan di masa yang akan datang? Kinfei yang bertanya Dengarkan apa yang kamu katakan Selama kamu mau Feng Yuan, maka kita masih berteman Naga hitam segera berbicara, menatap Kinfei yang dengan tidak senang Jadi kamu tidak pernah berpikir untuk berurusan denganku Kinfei yang bertanya Mengapa aku harus berurusan denganmu? Kau adalah saudaraku dan penyelamatku Mengapa aku harus berurusan denganmu? Apakah menurutmu aku tidak mempunyai hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Lagipula, aku tidak punya hubungan langsung dengan aliansi penggarap nakal Buat apa aku membantu mereka menghadapimu? Kata Naga hitam Itu benar Kami hanya mengakui anda sebagai seorang manusia Segala hal lainnya tidak ada hubungannya dengan kami Fire Luan juga berkata Terima kasih Kinfei yang menghela napas lega Matanya dipenuhi rasa terima kasih Dia terlalu banyak berpikir sebelumnya Tidak ada yang terjatuh sama sekali Ini karena sikap binatang buas memang seperti ini Selama mereka menganggapmu sebagai teman Mereka tidak akan pernah mengubah sikap mereka selama sisa hidup mereka Adapun orang ini Naga hitam dan Luan Api menatap Naga Api Mata mereka memancarkan niat membunuh Apa yang kalian coba lakukan? Biarkan saya katakan Menindas dengan angka adalah perilaku penjahat Naga Api segera mulai mundur Matanya dipenuhi kewaspadaan Kalau begitu, mari kita bertarung satu lawan satu Kamu bisa memilih antara aku dan kakak Api Luan Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kita menggertak dengan jumlah Sang naga hitam terkekeh Wajah naga api berubah menjadi hitam Keduanya adalah penguasa alam sempurna Bukankah akan sama saja tidak peduli siapa yang dipilihnya? Kinfei yang menatap naga api dengan geli Ia menghentikan naga hitam dan Luan Api dan berkata sambil tersenyum Kalian sudah tahu identitasku, tetapi kalian merahasiakannya untukku Ku rasa kalian masih bisa dipercaya Bagaimana kalau begini? Mari kita bekerja sama Bekerja sama? Naga api tercengang Itu benar Aku menyelinap ke aliansi penggarap nakal hanya untuk satu tujuan Yaitu untuk menyelidiki alasan mengapa wakil pemimpin aliansi ingin membunuhku Kinfei yang mengangguk Masalah ini, ku dengar wakil pemimpin aliansi memerintahkan untuk membunuhmu karena seseorang bernama Wang Hui Naga hitam bertanya Di permukaan, memang begitu Tapi bagaimana dengan situasi sebenarnya? Apakah kau benar-benar percaya bahwa dia akan mengorbankan reputasi cucunya untuk membunuhku demi Wang Hui kecil? Kata Kinfei yang Maksudmu, ada alasan lain di balik ini? Naga hitam bertanya Itu benar Lagi pula, aku sudah menyelidikinya Kinfei yang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi Dengan lambayan tangannya, sebuah video perlahan terungkap di kehampaan Itu adalah percakapan antara wakil pemimpin aliansi dan pria berjubah hitam yang telah direkamnya Apa? Dia sebenarnya berkolusi dengan Blood Hall Tubuh naga api bergetar hebat Matanya dipenuhi rasa tidak percaya Kalau dia tidak melihat buktinya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya Naga hitam dan luan api juga terkejut Ini benar-benar berita yang mengejutkan Lagi pula, aku menduga bahwa pemimpin aliansi dan hilangnya ayahmu pasti ada hubungannya dengan dia Karena itu, kita bisa bekerja sama Niatku juga baik Aku telah membantu aliansi penggarap nakal mengungkap mata-mata sebesar itu Kata Kinfei yang Awalnya aku mengira ada yang berkolusi dengan Istana Iblis Tapi takusangka dia ternyata berkolusi dengan Balai Darah Keterlaluan Aku akan mengumumkan kejahatannya Naga api meraung Jangan Kinfei yang buru-buru menghentikan Huolong Ia menggelengkan kepalanya dan berkata Jika ketua aliansi dan orang tuamu masih hidup Maka jika kau mengumumkan kejahatannya sekarang Ia pasti akan putus asa dan mati bersama dengan ketua aliansi dan orang tuamu Ini sama sekali tidak akan menguntungkan kita Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Naga api mengerutkan kening Pertama-tama, kita harus mencari tahu apakah orang tuamu dan pemimpin aliansi masih hidup atau tidak Dan apakah mereka dikendalikan olehnya Hanya dengan begitu kita dapat membuat langkah selanjutnya dari rencana tersebut Kata Kinfei yang Naga api itu merenung sejenak dan mengangguk Baiklah, kami akan bekerja sama Jika ini benar-benar ada hubungannya dengan dia Aku akan mengulitinya hidup-hidup Itu langkah yang bijaksana Kinfei yang tersenyum Naga api meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata Bagaimana dengan Ye Tian? Saya dapat menyimpulkan bahwa Ye Tian tidak ada hubungannya dengan ini Kata Kinfei yang Itu bagus. Saya cukup puas dengan Ye Tian Jika dia juga terlibat, maka aku akan merasa bersalah Sang naga api mendesah Kalau begitu, kamu pasti punya tujuan pergi ke bursa, kan? Naga hitam menatap Kinfei yang dengan curiga Ya Kau seharusnya sudah mendengar tentang potret yang muncul di kota-kota besar di benua timur tiga hari yang lalu, kan? Kata Kinfei yang Ya Saat itu, kami tengah berdiskusi tentang mengapa potret-potret yang tidak dapat dijelaskan itu muncul Naga hitam mengangguk Sejujurnya, orang dalam potret itu adalah temanku Dan semua ini dikendalikan oleh Blood Hall Mereka melakukan ini untuk memaksaku berpartisipasi dalam pertukaran Jika aku tidak pergi, temanku ini akan mati di tangan mereka Kata Kinfei yang Lalu, identitas apa yang kamu bawa sekarang? Huo Luan bertanya Blood Hall menginginkan nyawaku dan kakak senior frenzy Tentu saja, kami harus menggunakan identitas asli kami Aku tidak ingin membawa kalian karena aku tidak ingin kalian tahu identitasku Tapi aku tidak menyangka kalian akan menggangguku dan tidak melepaskanku Itulah sebabnya aku mengatakan yang sebenarnya Kinfei yang tidak berdaya Lalu, kalau kami tidak mengikuti kamu tanpa malu-malu Apakah kamu masih akan menyembunyikannya dari kami? Sang naga hitam mengerutkan kening Ya Kinfei yang mengangguk Baiklah, seperti yang diharapkan, kau tidak memperlakukan kami sebagai saudara Aku sangat sedih Kakak Huo Luan, ayo kita pergi Naga hitam berbalik dan pergi dengan wajah sedih Cukup Kamu tidak punya bakat untuk berakting Kinfei yang terdiam Sang naga hitam menyeringai Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata Sekarang, aku akan berpartisipasi dalam pertukaran sebagai murid inti dari Aula Iblis Jadi, kita harus bertemu dengan orang-orang dari Aula Iblis nanti Apakah kau benar-benar murid Balai Iblis? Naga api mengerutkan kening Dulu tidak, tapi sekarang sudah Ini juga kesepakatan yang aku bicarakan dengan Tetua Huo dan Master Aula Iblis Mereka akan membantuku menghadapi Blood Hall Dan aku akan menjadi murid Devil Hall Kinfei yang tersenyum Jadi begitulah adanya Naga api mengangguk dan berkata sambil mengerutkan kening Kalau begitu, apakah kau yang berencana mengeksekusiku? Ya Karena aku ingin tahu keberadaan pemimpin aliansi darimu Aku menggunakan metode ini untuk mendapatkan kepercayaanmu Kinfei yang tidak menyembunyikan apapun Tercelah Naga api mendengus Ada masalah dengan kata-katamu Untuk siapa aku melakukan ini? Bukankah untuk mengetahui apakah pemimpin aliansi dan orang tuamu masih hidup? Kinfei yang melihatnya dengan rasa tidak puas Baiklah Naga api mengangguk dan menatap Kinfei yang Kalau begitu, saya doakan kita bisa bekerja sama dengan baik Kinfei yang tersenyum dan memanggil si gila dan tetua Huo keluar Sial, kau benar-benar bersembunyi di benda suci spasialnya Pupil mata naga api mengecil saat dia melihat penatua Huo Itu benar Jika kau tidak bekerja sama dengan Kinfei yang Orang tua ini akan langsung membunuhmu Penatua Huo mengangguk Menindas yang lemah Orang hebat macam apa kamu? Naga api mengerutu karena tidak puas Orang gila itu pun kembali ke wujud aslinya Ia melirik ketiga binatang itu dan berkata Kalian terlalu mencolok, ubahlah diri kalian juga Ketiga binatang itu saling memandang dan tidak keberatan Luan api berubah menjadi burung gagak hitam Sedangkan naga api dan naga hitam berubah menjadi ular merah dan ular hitam Kalau begitu, ayo kita berangkat Kinfei yang melirik ketiga binatang itu dan kemudian menatap tetua Huo Tetua Huo melambaikan tangannya dan membuka altar Kemudian, dia memimpin Kinfei yang dan tiga binatang buas menuju Lautan Awan Surgawi 3223 Lautan Awan Surgawi Tempat ini memiliki status yang berbeda di mata orang yang berbeda Misalnya, keempat kekuatan adidaya dan berbagai raksasa dari aliansi penggarap jahat semuanya menganggap Laut Awan Surgawi sebagai daerah terlarang terbesar Alasannya adalah karena ada dewa binatang di sini Karena dewa binatang ini begitu kuat sehingga mereka pun takut padanya Tidak ada yang berani membuat masalah di sini Jika tidak ada sesuatu yang penting, mereka tidak akan pernah melangkah ke Lautan Awan Surgawi Namun di mata orang awam, ini adalah laut yang relatif berbahaya Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan masuk untuk menjelajah dan mencari harta karun Meskipun mengancam jiwa, itu juga merupakan keberuntungan besar Jadi, Lautan Awan Surgawi merupakan tempat yang bahkan ditakuti oleh para penguasa Namun juga merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh orang biasa Pantai Angin laut bersiul, menggulung ombak besar yang menutupi langit Suara benturannya memekakkan telinga Di suatu tempat, sekitar seratus orang berkumpul dalam kehampaan Pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang cantik Dia tinggi dan anggun, mengenakan gaun seputih salju Dia seperti peri dalam lukisan, menyebabkan dunia di sini kehilangan warnanya karena dia Di belakang wanita itu, banyak pemuda yang menatapnya dengan penuh kekaguman Wanita ini adalah wakil kepala olah istana iblis, Chuyun Ini adalah wanita yang memiliki kecantikan, kekuatan, kemampuan, dan kekayaan Dia memiliki semua itu Dia bisa saja menjadi wanita penggoda yang mematikan Namun dia juga bisa menjadi raja iblis yang ditakuti banyak orang Di belakang Chuyun, ada berbagai macam pria dan wanita muda Di antara mereka, ada lebih banyak pria dan lebih sedikit wanita Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa dan memancarkan aura yang kuat Dan mereka adalah murid inti yang mewakili istana iblis untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Nona Yun, mengapa Penatua Huo belum datang? Kami sudah menunggu setengah hari Apakah terjadi sesuatu pada Tetua Huo? Melihat Penatua Huo belum datang, beberapa murid tidak dapat menahan rasa khawatir Apakah kamu tidak tahu kekuatan Penatua Huo? Bahkan aku bukan tandingannya Bagaimana mungkin ada kecelakaan Dia pergi mencari Kinfei Yang dan Si Gilamo Kata Chuyun acuh tak acuh Apakah Kinfei Yang dan Si Gilamo benar-benar murid istana iblis kita? Kami belum pernah melihat mereka di istana iblis Seorang wanita muda menatap Chuyun dengan curiga Ya, mereka memang murid istana iblis kita, tapi mereka disembunyikan oleh Tetua Huo, jadi tidak ada seorang pun yang tahu di mana mereka berada Chuyun menggelengkan kepalanya Jadi begitu Saya mendengar bahwa Kinfei Yang dan Si Gilamo tampaknya telah memahami beberapa jenis kekuatan hukum, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu kuat Saya juga pernah mendengar tentang mereka Saya tidak berpikir ada yang istimewa tentang mereka selain senjata dominator mereka Mengapa Penatua Huo sangat menghargainya? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan Wajah mereka dipenuhi keraguan dan sedikit ketidakpuasan Sebagai orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam pertukaran, mereka tentu saja adalah murid inti yang paling menonjol di Devil House Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan Kinfei Yang dan orang gila itu, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak sesuai dengan reputasinya Karena jika itu mereka, jika mereka juga memiliki senjata dewa dominator, kemampuan dan metode mereka pasti akan lebih menonjol daripada Kinfei Yang dan orang gila itu Chuyun mengabaikannya Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang dimuliakan oleh surga dan terlahir dengan temperamen yang sombong Mereka tidak pernah tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari mereka di dunia ini Mungkin ketika Kinfei Yang dan orang gila itu datang, mereka bisa diberi pelajaran Memadamkan Tiba-tiba Tiga sosok turun ke kehampaan tak jauh dari sana Itu Penatua Huo Sekelompok murid inti segera datang menyambutnya Maaf membuat Anda menunggu Penatua Huo terkekeh Tidak, tidak Semua orang melambaikan tangan dan kemudian menatap Kinfei Yang dan orang gila itu Demikian pula Si gila dan Kinfei Yang juga tengah mengamati orang-orang ini Jumlah mereka sekitar seratus Para lelaki memiliki temperamen yang luar biasa Dan para wanita cerdas Mereka semua telah mencapai tahap awal alam dominator Sayangnya, hampir semua wajah orang dipenuhi dengan kesombongan Bagaimana kabar murid inti istana iblis kita? Penatua Huo bertanya sambil tersenyum Mereka masih perlu dipoles Orang gila itu menyeringai Kakak senior, apa yang sedang kamu bicarakan? Kinfei Yang langsung menatap orang gila itu Bagaimana bisa kata-kata seperti itu di ucapkan di depan umum? Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah sekelompok orang yang sombong Jika kata-kata seperti itu di ucapkan, itu pasti akan membuat mereka tidak puas Seperti yang diharapkan Mendengar perkataan orang gila itu, sekumpulan murid inti seketika terbelalak lebar karena marah Tidak bisakah aku mengatakan kebenaran Orang gila itu menatap Kinfei Yang dengan curiga Jangan menimbulkan masalah Kinfei Yang melotot padanya Baiklah, baiklah Orang gila itu menganggupkan kepalanya tanpa daya Ia kemudian dengan serius mengamati para murid inti itu dan menangkupkan kedua tangannya Ini, semua orang Baru saja aku mengatakan kebenaran tanpa berpikir Ini salahku Aku minta maaf Aku dengan tulus meminta maaf kepada kalian semua Sebenarnya tidak berlebihan jika dikatakan kalian semua adalah naga dan burung Phoenix yang hanya muncul seratus tahun sekali Ketika karakter kecil seperti saya berdiri bersama kalian semua, saya hanya bisa mengagumi kalian semua Maaf, maaf Lain kali kalau aku bicara jujur, aku pasti akan memikirkannya Orang gila itu berulang kali meminta maaf, tampak sangat tulus Namun, wajah Kinfei Yang menjadi semakin gelap Mulut cuyun dan penatua Huo juga berkedut Adapun kelompok murid inti, banyak dari mereka sudah hampir meledak marah Mereka semua menggertakkan gigi Katakan kebenaran Ini disebut permintaan maaf Dia jelas-jelas semakin mengejek mereka Si gilamu, apa yang membuatmu sombong? Sekarang kau hanya seorang dominator setengah langkah Seseorang berbicara, maknanya sudah jelas Kau hanya seorang dominator setengah langkah Apa hakmu untuk menilai kami para jenius? Ya, ya, ya Maaf, maaf Aku benar-benar telah menyinggungmu Kalian semua murah hati Jangan bertengkar dengan orang desa sepertiku Orang bila itu terus-menerus meminta maaf dengan ekspresi mengjilat Namun Ejekan di matanya tidak disembunyikan sama sekali Apa-apaan? Bukankah dia hanya murid inti istana iblis? Dia berhak bersikap sombong di depan orang lain Tapi di hadapannya, dia bukan apa-apa Jenius, bisakah kamu bersikap lebih tidak tahu malu? Baiklah, sekarang sudah hampir tengah hari Istana langit, istana dewa, istana darah, dan aliansi penggarap jahat seharusnya sudah tiba Ayo berangkat! Chu Yun berbicara Jika ini terus berlanjut, akan terjadi kebakaran di halaman belakang bahkan sebelum pertukaran dimulai Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan celah ruang waktu terbuka Dia memimpin dan berjalan masuk Huff! Kita lihat saja Saya ingin melihat apa yang mampu Anda lakukan di bursa Seorang pemuda dengan dingin melirik orang gila dan Qin Fei Yang sebelum berbalik dan berjalan ke celah ruang waktu Yang lain melakukan hal yang sama Sebelum memasuki celah ruang waktu, mereka semua menatap tajam ke arah orang gila dan Qin Fei Yang Lihat, ini masalah yang kau sebabkan Qin Fei Yang tidak berdaya Dia hanya seekor ikan di parit yang terlibat Dia bahkan belum mengatakan sepatah kata pun dan dia sudah dibenci Masalah Itu tidak ada Itu hanya sekelompok orang kecil yang merasa diri mereka baik-baik saja Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan Kentang goreng Sudut mulut tetua Huo berkedut saat dia terbatuk kering Nak, aku masih di sini Bisakah kau pertimbangkan perasaanku? Bagaimanapun, mereka adalah murid inti yang telah mereka pilih dengan saksama Sekarang, anak ini benar-benar mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok orang rendahan Bukankah ini menamparkan wajahnya dengan sengaja? Benarkah kamu tidak bisa mengatakan kebenaran? Orang gila itu mengerutkan kening Baiklah, baiklah Kau hebat sekali Saat itu, mereka bahkan tidak perlu muncul Kalian berdua saja sudah menyapu bersih murid-murid inti dari aula langit, aula dewa, dan aula darah Sekarang, Penatua Huo bahkan merasakan kelegaan Untungnya, orang gila kecil ini tidak tinggal di aula iblis Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia pasti akan membuat keributan di aula iblis Tidak bisakah kau mengikut sertakan aku? Saya tidak mengatakan apapun Kinfei yang tidak berdaya Dia melirik murid inti dan berbisik, di mana kepala aula Dia tidak datang Cukup dengan aku dan Little Yun Penatua Huo tersenyum bangga Lalu, di antara kalian para murid inti, apakah kalian memahami hukum yang terkuat? Kinfei yang penasaran Coba tebak Penatua Huo tersenyum misterius Bagaimana aku bisa menebaknya? Kinfei yang terdiam Kamu akan tahu kapan waktunya tiba Penatua Huo tersenyum Saat mereka berbicara, hampir semuanya memasuki celah ruang waktu Penatua Huo menatap mereka berdua dan tersenyum Ayo pergi Keduanya menganggup dan mengikuti di belakang Tetua Huo Mereka melangkah ke celah ruang waktu satu demi satu Ada pun naga api, naga hitam, dan luan api Burung gagak yang berubah menjadi luan api berdiri di bahu orang gila itu Sepasang mata hitamnya berputar-putar Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya Ada pun naga api dan naga hitam Satu di kiri dan satu di kanan Mereka melilit pergelangan tangan Kinfei yang seperti dua gelang yang sangat indah Pulau Awan Langit Kinfei yang dan orang gila itu secara alami akrab satu sama lain Mereka juga memiliki kesan yang mendalam tentang kelinci kecil itu Mereka belum pernah melihat kelinci yang suka minum sebanyak itu Benda suci spasial milik orang lain digunakan untuk menyimpan harta karun Namun benda suci spasial milik kelinci kecil itu diisi dengan anggur Pada saat ini Di atas Pulau Awan Langit, ada lima pulau yang mengambang Pulau-pulau itu tidak besar, diameternya hanya sekitar setengah mil Pulau-pulau itu seperti lima perahu kayu yang mengelilingi Pulau Awan Langit Kelima pulau itu berada pada jarak tertentu dari Pulau Awan Langit, sekitar 100 mil jauhnya Selanjutnya di tepi setiap pulau didirikanlah sebuah prasasti batu Di antara mereka Di pulau sebelah barat, ada dua kata yang terukir di batu prasasti Aula Darah Di pulau utara, ada dua kata yang diukir pada lempengan batu Di pulau selatan, ada dua kata yang diukir pada lempengan batu Di sebelah timur, ada dua pulau kecil Jaraknya sekitar belasan mil Salah satu pulau memiliki tulisan, Demonic Hall, yang terukir di atasnya Sementara pulau lainnya memiliki tulisan, Rock Cultivator Alliance Inilah kelima kekuatan yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran Pada saat ini Aula Darah, Aula Langit, Aula Dewa, dan Pulau Kecil Aliansi Penggarap Nakal semuanya diduduki Hanya pulau kecil Demon Hall yang kosong Aula Iblis ini benar-benar sombong, membuat kita menunggu mereka di sini Di pulau Blood Hall, seorang pemuda berpakaian merah berbicara sambil menatap pulau kosong itu Matanya dipenuhi dengan permusuhan Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu Siapa yang meminta Balai Iblis memiliki dua murid mengerikan sekarang Bahkan di benua selatan, ada rumor tentang Kinfei Yang dan Si Gilamo Di pulau Balai Dewa, seorang pemuda berpakaian putih berbicara dengan tenang Di benua utara juga demikian Mereka adalah yang paling banyak dibicarakan saat ini Namun, pada saat yang sama, ada rumor tentang Balai Darah di benua barat Kudengar Balai Darah mengejar mereka sampai ke benua timur untuk membunuh mereka Apa? Aula Darah yang bermartabat tidak sanggup menghadapi dua bocah nakal yang tidak berpengalaman Seorang pemuda berpakaian hitam dari Aula Langit Benua Utara berbicara sambil menatap orang-orang dari Aula Darah di benua barat Matanya penuh dengan ejekan Apa katamu? Pemuda berpakaian merah tua dari Balai Darah mengangkat alisnya Saya hanya penasaran Jika kamu tidak menyukainya, berpura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa Pemuda berpakaian hitam dari Skyhalter kekeh Tatapan mata pemuda berpakaian merah dari Balai Darah itu berkilat dingin Namun, pemuda berpakaian hitam dari Aula Langit sama sekali tidak menanggapinya dengan serius Dia bahkan memasang ekspresi provokatif di wajahnya Terlepas dari apakah itu Aula Langit, Aula Dewa, atau Aula Darah, mereka semua memejamkan mata dan beristirahat Mereka tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, seolah-olah mereka memberikan persetujuan diam-diam 3224 Di pulau tempat aliansi penggarap nakal berada Wakil pemimpin aliansi, anggota Hall of Fame, dan tetua agung semuanya memejamkan mata dan terdiam Namun, 50 murid inti di belakang mereka tampak sedikit gugup Tampaknya Aula Darah, Aula Langit, dan Aula Ilahi memberi mereka banyak tekanan Wuih, tiba-tiba Sebuah celah ruang waktu muncul Langsung, semua orang mengangkat kepala untuk melihat Bahkan para pemimpin empat kekuatan utama pun membuka mata mereka dan menatap celah ruang waktu itu Terutama Blood Hall Ada tatapan yang dipenuhi niat membunuh Pemilik tatapan ini adalah Penatua Hai, yang datang ke Kekaisaran Kin Besar dan menculik Putri Duyung Maaf membuat semua orang menunggu Mengikuti suara yang menyenangkan, Cuyun berjalan keluar dari celah ruang waktu Suara yang bagus sekali Dia tampaknya adalah Cuyun Ku dengar dia murid Tetua Huo, tapi sekarang dia telah mewarisi posisi Tetua Huo dan menjadi wakil pemimpin Aula Iblis Aku ingin tahu seberapa kuat dia Kekuatan Tetua Huo jelas tidak bisa diremehkan, tapi muridnya, sekuat apapun dia, tidak mungkin sekuat itu Murid-murid inti dari Aula Langit, Aula Dewa, dan Aula Darah semuanya menatap Cuyun dengan mata tak bermoral dan berdiskusi tanpa menyembunyikan apapun Tidak masuk akal, apakah nonayun orang yang bisa kamu ajak bicara? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu Tidak ada perbedaan senioritas sama sekali Kakak senior, kamu salah Orang tua mereka sudah lama meninggal Begitu ya, jadi mereka cuma orang-orang tolol yang gak belajar apa-apa Pantas saja mulut mereka kotor sekali Murid-murid inti dari Aula Iblis keluar satu demi satu Ketika mereka mendengar suara-suara ini, mereka segera mulai berdebat dengan murid-murid inti dari tiga kekuatan utama Pada saat yang sama Cuyun mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa Sebaliknya, dia meminta para murid inti dari Demon Hall untuk berhenti berdebat Orang lain mungkin bersikap kasar, tetapi orang-orang dari Demon Hall tidak boleh bersikap kasar Namun, para pemimpin tidak peduli dengan konflik antara para pengikutnya dan terus menatap celah ruang waktu Akhirnya, tiga sosok berjalan keluar Dia Penatua Huo Para murid dari berbagai kekuatan besar menatap Penatua Huo dengan heran Meskipun reputasi Penatua Huo sangat gemilang Mereka yang berinteraksi dengan Penatua Huo pada dasarnya adalah para pemimpin berbagai kekuatan Seperti Penatua Hai Adapun para murid di bawah, mereka hanya mendengar reputasi Penatua Huo dan tidak mengenalnya secara pribadi Tentu saja Aliansi penggarap nakal merupakan pengecualian Lagipula, mereka semua berasal dari benua timur Siapa yang tidak mengenal orang terkenal ini? Tapi segera setelahnya Tatapan semua orang beralih ke Kinfei Yang dan Frenzy Yang berdiri di belakang Penatua Huo Kinfei Yang, Si Gilamo Si Tuah Hai membuka mulutnya Dan suaranya dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang Apakah mereka Kinfei Yang dan Si Gilamo? Itu tidak benar Mengapa dia hanya setengah langkah penguasa? Dia tidak sekuat itu Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi Tetapi ku dengar mereka memiliki senjata ilahi berdaulat Alasan mengapa istana iblis merawat mereka dengan baik adalah karena senjata ilahi berdaulat ini Sederhananya, Devil Hall sedang berusaha mengambil hati mereka Jadi begitu Saya bertanya-tanya mengapa mereka mengikuti Tetua Huo Ternyata Tetua Huo melindungi mereka Para pengikut dari berbagai faksi utama mulai berdiskusi dengan suara pelan Kinfei Yang dan Frenzy saling melirik dan mengamati kerumunan Tentu saja mereka mengenal orang-orang dari Rock Cultivator Alliance Adapun Aula Surgawi, Aula Darah, dan Aula Dewa Ketiga faksi ini memiliki jumlah murid inti yang hampir sama dengan Aula Iblis Jumlah mereka sekitar 100 orang, dan mereka semua adalah penguasa Akhirnya Pandangan mereka tertuju pada Pulau Balai Darah Mereka tentu saja akrab dengan si Tua Hai Lagipula, dia sudah lama mengejar mereka Di samping Hai Tua ada seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi dingin Mereka juga mengenal orang ini Dia adalah Diakon Agung yang telah menyerang mereka di lautan Awan Surgawi Dia sangat kuat Hai Tua, Diakon Agung Haha Lama tak berjumpa Apa kabar? Frenzy tertawa keras Ya Lama tak jumpa Melihat kalian semua melakukannya dengan baik Saya sangat bersyukur Kata Hai Tua sambil tersenyum palsu Terima kasih atas perhatian Anda Namun, Anda tampaknya agak lesu Apakah Anda mengalami beberapa masalah? Katakanlah padaku Mengingat kamu sudah sangat memperhatikan kami Haruskah aku membantumu menemukan sebuah ide? Frenzy tertawa Cahaya dingin melintas di mata Pak Tua Hai saat dia berkata sambil tersenyum Jangan khawatir tentang urusanku Kamu harus berdoa untuk keberuntunganmu sendiri Baiklah, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdoa untuk peruntungannya sendiri pada akhirnya Kinfei yang berbicara sambil menyeringai Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat Si Tua Hai terkekeh saat cahaya dingin menyeruak di matanya Bau mesiu lebih kuat dari sebelumnya Tampaknya olah darah dan Kinfei yang benar-benar punya dendam yang dalam Namun, apa sebenarnya konflik di antara mereka? Bagaimana dua orang bocah tak berpengalaman bisa menyinggung balai darah? Ketika para pemimpin balai surgawi dan balai dewa melihat pemandangan ini Mereka tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati Baiklah, ayo berangkat Cuyun melambaikan tangannya dan memimpin semua orang terbang menuju pulau kecil Di pulau itu, ada beberapa punggung gunung dengan tumbuhan yang rimbun Kelompok itu mendarat di padang rumput yang datar Disinilah kita akan bercocok tanam mulai sekarang Ingatlah ini Tidak peduli apapun dendam yang kalian miliki secara pribadi Kalian tidak boleh memiliki perselisihan internal selama pertukaran dan mempermalukan olah iblis kita Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan Cuyun menatap sekelompok murid dan berkata dengan tatapan dingin Ya, kelompok murid itu mengangguk Baiklah kalau begitu Pertukaran ini akan memakan waktu lama Kalian dapat mengatur tempat tinggal gua kalian sendiri terlebih dahulu Jika ada yang tidak kalian mengerti Kalian dapat bertanya kepada saya dan Tetua Huo Setelah Cuyun selesai berbicara Dia menatapkin Feiyang dan Frenzy dan berkata Kalian berdua, ikuti aku Keduanya saling memandang dengan curiga dan mengikuti Cuyun ke sisi lain Penatua Huo telah mengatakan alasan mengapa anda datang untuk berpartisipasi dalam pertukaran Bagi kalian semua, kalian juga harus tahu bahwa Blood Hall telah menyelenggarakan pertukaran ini untuk kalian semua Oleh karena itu, kecuali tidak ada pilihan lain, aku tidak akan membiarkan kalian semua bertarung Anda juga harus ingat untuk tidak bertindak gegabuh Tunggu dan lihat saja Cuyun memperingatkan Mengerti Kin Feiyang dan Frenzy mengangguk Cuyun melanjutkan, selain itu, kamu harus siap untuk mengungkap identitasmu Bagaimanapun, kekuatan hukumu terlalu istimewa Begitu aliansi penggarap bajingan melihat kekuatan hukumu, mereka mungkin akan menebak identitasmu di aliansi penggarap bajingan Kami sudah menduganya Kin Feiyang menggelengkan kepalanya Baiklah, cepatlah dan pergilah berkultivasi Setiap kemajuan masih sedikit Cuyun melambaikan tangannya Kin Feiyang mengangguk dan menoleh untuk melihat pulau itu Tempat ini jelas tidak cocok untuk kultivasi Sekarang setelah dia menemukan kembali identitasnya, tidak perlu lagi bersembunyi di dunia kura-kura hitam Oleh karena itu, jika dia ingin berkultivasi, lebih baik pergi ke dunia kura-kura hitam Setelah Cuyun selesai berbicara, dia berjalan ke sisi tetua huo Tidak diketahui apa yang sedang mereka bicarakan Kintua, apakah kau benar-benar akan mendengarkan wanita itu dan menunggu dan melihat Frenzy tiba-tiba berbicara Kin Feiyang tertegun dan menatap Frenzy Dia melihat Frenzy menatap murid-murid inti oladara seolah-olah dia akan bergerak Apa yang kamu inginkan? Kin Feiyang bingung Karena aku di sini, aku pasti akan membuat keributan Kalau tidak, bagaimana jadinya karakterku? Frenzy terkekeh Ketika Kin Feiyang mendengar ini, dia tiba-tiba merasa tidak berdaya Tiba-tiba Kin Feiyang tampaknya telah merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat aliansi penggarap nakal Aliansi penggarap nakal dan pulau balai iblis hanya berjarak 10 mil, jadi semuanya dapat terlihat dengan jelas Pada saat ini, wakil pemimpin aliansi sedang menatapnya Melihat Kin Feiyang menoleh, wakil ketua aliansi tersenyum pada Kin Feiyang, memperlihatkan sedikit niat baik Masih berakting Frenzy juga memperhatikan wakil pemimpin aliansi, dan jejak penghinaan muncul di matanya Jika dia ingin bertindak, biarkan saja dia bertindak Kin Feiyang diam-diam tersenyum dan menatap wakil pemimpin aliansi Dia tersenyum dan berkata, senior adalah wakil pemimpin aliansi dari aliansi penggarap nakal Ya, wakil pemimpin aliansi mengangguk Nama senior sudah lama bagaikan guntur di telingaku Kin Feiyang tersenyum Saya malu, saya malu Saya hanya berharap Anda bermurah hati dan tidak mempermasalahkan apa yang terjadi di masa lalu Wakil pemimpin aliansi melambaikan tangannya Itu semua sudah berlalu, jangan kita bicarakan lagi Dimana Ye Tian, mengapa aku tidak melihatnya? Aku belum melihatnya sejak terakhir kali kita berpisah di WinCity Apakah dia tidak datang? Kin Feiyang bertanya Tidak Kultifasi Tianer masih dangkal dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertukaran seperti itu Wakil pemimpin aliansi menggelengkan kepalanya Sayang sekali, meskipun kami adalah lawan dalam pertempuran di WinCity Aku tahu dia orang yang sangat baik Aku sangat berharap bisa menjadi teman sejati dengannya di masa depan Kin Feiyang tersenyum Setelah Tianer kembali, dia sering menyebut-nyebutmu dan mengatakan bahwa dia sangat mengagumimu Mendesah Ini semua salahku Kalau saja aku tidak bodoh dan menyebabkan begitu banyak masalah Kau dan Tianer pasti sudah berteman sejak lama Wakil ketua aliansi mendesah, wajahnya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri Itu wajar saja bagimu Lagipula, Wang Hui adalah anggota aliansi penggarap nakal Kin Feiyang tersenyum tipis Sahabat muda, kemurahan hatimu benar-benar membuatku malu Jika ada kesempatan di masa depan, kau harus datang ke aliansi penggarap nakal kami sebagai tamu Wakil pemimpin aliansi berkata dengan tulus Akan ada kesempatan Kin Feiyang tersenyum Lihat ini, lihat ini Wakil pemimpin aliansi penggarap jahat sebenarnya mencoba memburunya di depan kita Benar-benar lelucon Lagipula, mereka berdua memiliki senjata berdaulat Alasan mengapa aliansi penggarap nakal selalu ditekan oleh balai iblis kita adalah karena mereka tidak memiliki senjata berdaulat Awalnya, aliansi penggarap nakal punya peluang Sayangnya, wakil pemimpin aliansi tidak punya pikiran jernih Dia malah memberi perintah untuk memburu mereka demi anggota kecil Ini benar-benar seperti pepatah, jangan takut pada lawan yang seperti dewa, tapi takutlah pada rekan setim yang seperti babi Tak jauh dari situ, beberapa pengikut balai iblis melihat pemandangan ini dan tak dapat menahan diri untuk mengejek Apakah tamu? Seorang murid dari aliansi penggarap jahat berdiri dan melotot ke arah beberapa murid balai iblis Qin Fei yang memiliki kesan tertentu tentang orang ini Namanya Wang Kuang Ye Tian pernah memperkenalkannya kepadanya sebelumnya Dia telah menguasai hukum kekuatan dan hukum perang Apakah aku salah? Dari mana aliansi penggarap nakal mendapatkan kepercayaan diri untuk datang ke bursa? Coba lihat sendiri Manakah dari empat kekuatan utama di sini yang tidak lebih kuat darimu? Kalian di sini hanya untuk mempermalukan diri kalian sendiri Beberapa murid di Menhol mencibir Mereka sama sekali tidak peduli dengan aliansi penggarap nakal 3.225 Bajingan, apa hebatnya balai iblis? Kalau kau punya nyali, keluarlah dan lawan aku sekarang Wang Kuang melangkah maju dan meninggalkan pulau itu Berdiri di kehampaan, aura mengerikan meraung ke segala arah Wang Kuang, berhentilah main-main Kembalilah Melihat hal itu, wakil pemimpin segera berteriak Tuanku, mereka sudah membicarakanmu seperti ini Apakah kau masih akan mengakuinya? Wang Kuang meraung Biarkan mereka berkata apapun yang mereka mau Kita tidak boleh melanggar aturan Kalau kalian benar-benar ingin bertarung Tunggu sampai bursa dimulai secara resmi Saat itu, bertarunglah untukku dan kalahkan mereka sampai mereka diam Wakil pemimpin berkata dengan dingin Ya Wang Kuang menanggapi dengan hormat Melihat beberapa murid balai iblis, dia mencibir Dengarkan, saat pertukaran resmi dimulai Aku pasti akan membuatmu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Ha ha Beberapa pengikut balai iblis tiba-tiba tertawa Mata mereka penuh dengan ejekan Sialan, Wang Kuang ini benar-benar gila Dia langsung berteriak pada murid-murid aula iblis Orang gila itu mentransmisikan suaranya Bagaimanapun, dia adalah murid inti Hall of Fame Bagaimana mungkin dia tidak punya sifat pemarah Kita bicarakan nanti saja Lihatlah orang-orang di sini, siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius Tidak seorang pun akan tunduk kepada siapapun Pada saat itu, pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton Qin Fei yang tersenyum diam-diam Setelah mengatakan itu, dia melihat ke pulau awan langit dan bergumam Mengapa aku tidak melihat kelinci kecil itu? Bukankah itu saja? Orang gila itu menunjuk ke suatu tempat di tengah gunung Qin Fei yang menoleh dan melihat bahwa kelinci kecil itu sedang berbaring di atas batu di tengah gunung Kelinci itu memegang kendi anggur dan minum anggur dengan santai sambil mengayunkan kakinya Kelinci itu menatap orang-orang dari berbagai golongan dengan penuh minat Anggur benar-benar tidak pernah meninggalkan tubuhnya Qin Fei yang terdiam Qin tua, apakah menurutmu kita harus menyuap, Bi? Orang gila tiba-tiba bertanya Apa maksudmu? Qin Fei yang tercengang Lihat, ini wilayahnya Selama kita bisa memanfaatkannya, pasti akan ada keuntungan bagi kita di masa depan Si gila tersenyum licik Ide bagus Mata Qin Fei yang berbinar dan bertanya Berapa banyak anggur yang kamu dan Huo Luan dapatkan terakhir kali? Banyak Hampir mengosongkan gudang anggur mereka Orang gila itu terkekeh Baiklah, ayo berangkat Qin Fei yang terkekeh dan mereka berdua meninggalkan pulau itu Dan terbang menuju pulau awan langit Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Cu Yun melihat ini, ekspresinya langsung berubah Dan dia buru-buru berteriak Teriakan Cu Yun langsung membuat semua orang yang hadir terkejut Mereka semua menoleh ke arah Qin Fei yang dan si gila Ah! Qin Fei yang dan si gila menoleh ke arah Cu Yun dengan curiga Aku bertanya padamu, apa yang sedang kamu lakukan? Cu Yun mengerutkan kening Ke pulau awan langit Kata orang gila Apa? Mereka benar-benar ingin pergi ke pulau awan langit Apakah mereka tidak tahu bahwa pulau awan langit adalah wilayah kelinci kecil itu? Tidak seorang pun diizinkan masuk Para pengikut pasukan utama tercengang Kita tidak bisa pergi ke pulau awan langit Kata Cu Yun dengan suara yang dalam Saya tidak bisa pergi Qin Fei yang dan Qin Hao dong bingung Mengapa mereka tidak bisa pergi? Sebelum pertukaran dimulai, kelinci kecil itu sudah membuat tiga aturan dengan kita Tidak seorang pun diizinkan memasuki pulau awan langit Jika kau pergi ke sana sekarang, itu sama saja dengan melanggar peraturan Yang terpenting adalah membuatnya marah Itu tidak akan ada gunanya bagimu Dan bahkan mungkin akan melampiaskan amarahnya pada istana iblis kita Cu Yun mentransmisikan suaranya Jadi begitu Mereka berdua tiba-tiba mengerti Orang gila itu menyeringai dan berkata, tidak apa-apa Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan menghilang ke pulau awan langit Cu Yun bahkan tidak punya waktu untuk menghentikan mereka Mereka cukup berani Tentu saja, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan Hanya karena mereka memiliki senjata berdaulat Namun, bahkan pasukan besar pun cukup takut pada kelinci kecil itu Apalagi mereka berdua Tunggu saja Pasti akan ada tontonan bagus yang bisa ditonton nanti Banyak orang yang bersuka cita atas kemalangannya Meskipun mereka tidak mengetahui identitas dan kekuatan kelinci kecil itu Sebelum datang ke pulau awan langit Kekuatan utama di atas telah memberitahu mereka untuk tidak memprovokasinya Ini cukup untuk membuktikan status kelinci kecil di lautan awan langit Halo, Tuan kelinci Orang gila itu mulai melambaikan tangannya dari jauh Hah! Kelinci kecil itu menatap Kinfei yang dan si gila dengan heran Wuih! Keduanya mendarat di atas batu Kinfei yang tersenyum dan berkata, lama tidak berjumpa Belum lama Saya mendengar bahwa benua timur hidup dengan cukup baik Kelinci kecil itu mendecahkan bibirnya sambil minum anggur Semua ini berkatmu Kalau bukan karena bimbinganmu, kita mungkin sudah lari langsung ke benua barat Jadi sebagai ucapan terima kasih Kami secara khusus membawa beberapa anggur berkualitas saat kami datang Kakak senior, cepat berikan pada Tuan kelinci Kinfei yang berkata sambil tersenyum Oke Orang gila itu melambaikan tangannya Lalu ribuan kendi anggur muncul di kehampaan Ada minuman khas dari Heavenly Joy Pavilion Yakni Immortal Drunkenness, dan anggur suci yang terkenal dari benua timur, Heavenly Mountain Dew Tidak buruk, kalian berdua bocah nakal yang sangat bijaksana Melihat kendi-kendi anggur tersebut, si kelinci kecil langsung berseri-seri kegirangan Hah! Ini, suap, kan? Itu tidak benar, bagaimana mereka tahu kalau kelinci kecil ini suka minum? Mengapa mereka menyiapkan begitu banyak? Mungkinkah mereka saling kenal? Semua orang melihat kejadian ini dengan heran Ini sungguh tak terduga Bahkan Chuyun dan Tetua Huo pun tercengang Mereka tahu bahwa Kinfei yang dan si gila berasal dari alam bawah Mereka juga tahu bahwa mereka berdua pasti pernah melihat kelinci kecil itu sebelumnya Karena ini adalah satu-satunya cara untuk datang dari alam bawah Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua begitu akrab dengan kelinci kecil itu Tuan kelinci, sepertinya Anda bosan minum sendirian Bagaimana kalau kita tinggal dan menemani Anda? Orang gila itu terkekeh dan berkata Menemani aku Kelinci kecil itu tercengang Ia melirik orang-orang dari Blood Hall dan berkata dengan senyum sinis Bocah, kau sedang mencari pendukung, kan? Mata Tuan kelinci benar-benar tajam Orang gila itu memamerkan giginya Tapi kau sudah menemukan orang yang tepat Selama kau berada di wilayah Master Rabbit Blood Hall tidak akan berani menyentuhmu Tidak peduli seberapa berani mereka Kata kelinci kecil itu dengan bangga Luar biasa Ayo, ayo, ayo Mari kita mabuk hari ini Orang gila itu mengambil kendi anggur dan meminumnya seperti seekor sapi Qin Fei yang tersenyum pahit Dia benar-benar mulai minum Karena sudah seperti ini, dia pasti harus melakukan sesuatu Dia juga mengambil kendi anggur dan minum seteguk Kakak kelinci, ketika balai darah datang Apakah kau melihat orang ini? Kemampuan matman untuk mendekat semakin lama semakin baik Setelah beberapa saat, dia mulai memanggilnya saudara Setelah bertanya, dia memunggungi semua orang dan mengeluarkan sebuah potret Itu adalah potret kaisar pedang Tidak Kelinci kecil itu melihat potret itu dan menggelengkan kepalanya Tidak Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan Apakah olah darah membawa kaisar pedang atau tidak? Apa? Orang ini temanmu Kelinci kecil itu curiga Sejujurnya, orang ini memang teman kita Selain itu, dia saat ini berada di Blood Hall Itulah sebabnya kami ikut berpartisipasi dalam pertukaran ini Tidakkah kau pikir balai darah itu hina? Tidak apa-apa jika mereka ingin berurusan dengan kita Tetapi mereka sebenarnya menggunakan teman kita untuk mengancam kita Orang gila itu memasang ekspresi marah Jika memang begitu, maka konferensi pertukaran ini adalah sebuah rencana untuk melawan kalian semua Kata Kelinci kecil itu Aku sangat mengagumimu, Saudara Kelinci Kau mampu langsung ke intinya dalam sekali jalan Menurutmu apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi Blood Hall yang begitu kuat? Saudara Kelinci, kita bisa dianggap punya persahabatan Kau tidak bisa hanya melihat kami bersaudara mati Orang gila itu memandang Kelinci kecil itu dengan perasaan iba, bagaikan seekor domba kecil yang tak berdaya Itu saja Kelinci kecil itu menyeringai dan berkata Paman Kelinci benar-benar tidak bisa ikut campur karena aku sudah membuat kesepakatan dengan mereka Paman Kelinci hanya akan menjadi wasit dan tidak akan bertanya tentang hal lain Mendesah Orang gila itu tampak kecewa ketika mendengar ini dan menggelengkan kepalanya dengan sedih Kalau dipikir-pikir, kita berada di wilayah awan langit Kita tidak mengenal tempat itu dan kita sendirian Satu-satunya saudara yang kita kenal juga tidak menyelamatkannya Sungguh menyedihkan Wajah si Kelinci kecil menjadi gelap dan berkata dengan marah Kamu masih berpura-pura padaku Meskipun Paman Kelinci tinggal di pulau awan langit, aku tahu semua tentang perbuatanmu di benua timur Bagaimana mungkin perbuatan kalian berdua dianggap menyedihkan Menurutku, yang benar-benar menyedihkan adalah lawan-lawan yang mati di tanganmu Hah Orang gila itu tertawa datar dan cepat-cepat memutarkan di anggur itu sambil berkata Jangan dibahas lagi Ayo, 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 mari kita minum Apa yang mereka gumamkan? Saya benar-benar ingin pergi ke sana dan melihatnya Semua orang bergumam Alice Old High berkerut rapat Melihat situasi ini, mungkinkah saat Kinfei yang datang ke domain awan langit Dia seharusnya telah membangun hubungan baik dengan Kelinci kecil ini Bahkan mungkin Kinfei yang pergi ke benua timur karena petunjuk Kelinci kecil ini Tampaknya masalah ini lebih sulit dari yang dibayangkannya Mereka minum sampai tengah malam Kinfei yang dan orang gila akhirnya meninggalkan pulau awan langit Ketika mereka kembali ke pulau, Cuyun segera menghentikan mereka berdua Apa yang kamu lakukan tengah malam? Aku katakan padamu, aku ini laki-laki yang sudah punya pasangan, jangan pikirkan itu Orang gila itu tersenyum jahat Wajah Cuyun menjadi gelap, lalu berkata Katakan sejujurnya, bagaimana kamu bisa kenal Kelinci kecil itu? Apakah kamu bodoh? Ini adalah satu-satunya jalan menuju alam bawah Kami berasal dari alam bawah, jadi kami tentu mengetahuinya Orang gila memandang rendah mereka Cuyun berkata dengan marah Maksudku, cara apa yang kau gunakan hingga bisa sedekat itu? Kau masih tidak mengakui kalau kau bodoh, bukankah itu ada di depan matamu? Itu pasti anggur Ada pepatah bagus yang mengatakan, jika anda ingin dekat dengan seseorang, anda harus memperhatikan minatnya, mengerti Tatapan jijik di mata si gila makin kuat, membuat Cuyun menggertakkan gigi penuh kebencian Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu, kita akan berkultivasi Orang gila itu melambaikan tangannya dan menatap Qin Fei Yang Qin Fei Yang tersenyum tipis dan segera membawa si gila ke wilayah kura-kura hitam Qin Fei Yang hendak memasuki ruang kultivasi ketika si gila tiba-tiba menghentikannya dan berkata Qin Tua, saya rasa kita harus meneliti ramuan ajaib yang tiada taraf Ramuan ilahi yang tiada taraf Qin Fei Yang sedikit tertegun dan mengerutkan kening, tapi kami tidak tahu cara membuat anggur Makna si gila sudah jelas Jika mereka memiliki ramuan ajaib yang tiada taraf di tangan mereka, maka mereka bisa mendekati si kelinci kecil Kami tidak tahu, tetapi ada begitu banyak orang di wilayah penyu hitam, pasti ada yang tahu Orang gila itu terkekeh Itu benar Qin Fei Yang mengangguk, merenung sejenak, lalu memejamkan mata dan menemukan Pilupi dan Tetawang Dengan satu pikiran, mereka berdua muncul di aula istana Tuan penguasa Keduanya tertegun dan segera membungkuh Sudah ku bilang, jangan bersikap sopan saat bertemu denganku nanti Kenapa kau tidak ingat? Qin Fei Yang tidak senang Keduanya mengusap kepala mereka dan tertawa datar Rasa hormat mereka terhadap Qin Fei Yang sudah lama tertanam di tulang mereka, jadi hampir mustahil untuk menghapusnya 3226 Apakah ada pembuat bir terkenal di dunia penyu hitam kita? Orang gila bertanya Ahli pembuat bir Keduanya sedikit tercengang Mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini? Jangan bilang kalau di dunia penyu hitam tidak ada seorang pun yang tahu cara membuat anggur Orang gila bertanya Tentu saja ada Tapi kami tidak mengerti Tuan penguasa, bukankah anda tidak suka minum anggur? Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk mencari ahli pembuat bir? Keduanya bingung Saya punya rencana sendiri Bagaimana kalau begini? Kumpulkan semua pembuat bir terkenal dan minta mereka bekerja sama untuk membuat minuman yang tak tertandingi Kata Qin Fei Yang Ramuan ilahi yang tiada taraf Keduanya saling memandang Itu benar Itu pasti minuman yang sangat nikmat Mengenai apa yang mereka butuhkan, kalian berdua akan bekerja sama sepenuhnya Singkatnya, berikan mereka apapun yang mereka inginkan Kata Qin Fei Yang Oke Kami akan pergi dan mengaturnya Keduanya menanggapi dengan hormat dan berbalik untuk pergi Dengan bantuan mereka berdua, semuanya menjadi mudah bagi kami Si Gila tersenyum Ya Teratai api mampu berkembang biak selama bertahun-tahun berkat bantuan mereka Qin Fei Yang mengangguk Kalau begitu, mari kita pergi dan mempelajari hukum pembantaian bersama Orang Gila bertanya Pelajari hukum penyembelihan Apakah kamu tidak terburu-buru untuk mempelajari hukum kematian? Qin Fei Yang curiga Bukankah mereka mengatakan masih ada satu langkah terakhir Maka mereka harus bertindak cepat selagi besi masih panas dan memahaminya Tidak terburu-buru Orang Gila itu melambaikan tangannya Hah Qin Fei Yang tercengang Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak terburu-buru memahami hukum kematian Ayo pergi Orang Gila itu berbalik dan berjalan ke ruang kultifasi Qin Fei Yang juga mengikutinya dengan langkah lebar Hukum pembantaian mereka telah mencapai tingkat keempat Selama mereka memahami tingkat kelima, Qin Fei Yang akan mampu menerobos ke tahap awal alam penguasa Begitu dia mencapai tahap awal alam penguasa, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menyapu bersih murid-murid inti dari semua faksi utama Akan tetapi, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi raksasa seperti Old Si Karena semua raksasa ini meraih kekuatan tertinggi Ini adalah rintangan besar Jika dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan orang-orang ini, dia harus memahami kedalaman yang tertinggi Akan lebih baik jika itu adalah kedalaman tertinggi dari hukum karma Waktu berlalu dengan cepat Dua hari berlalu di luar Pada pagi hari ketiga Kelinci kecil itu berjalan keluar sambil membawa kendi anggur di tangannya Ia berdiri di puncak pulau awan langit dan berkata, aku sudah berkultifasi selama tiga hari Sudah waktunya, jangan buang-buang waktu lagi dan segera mulai Begitu kata-kata itu diucapkan, entah itu para petinggi atau para pengikut yang berkultifasi di pulau itu Mereka semua berjalan ke tepi pulau dan melihat ke arah kelinci kecil itu Ada dua aturan untuk pertukaran ini Yang pertama adalah berhenti saat waktunya tepat, yang hanya sekadar pertukaran petunjuk Yang kedua adalah pertarungan hidup dan mati Itu pilihanmu Sedangkan untuk lawanmu, itu terserah padamu Selain itu, dalam pertarungan hidup dan mati, anda dapat bertarung satu lawan dua, satu lawan tiga Selama anda memiliki kemampuan, anda bahkan dapat menjungkir balikan seluruh medan perang Terakhir, selain senjata sovereign, kau diizinkan menggunakan apapun yang kau miliki Itulah aturannya, mari kita mulai Setelah kelinci kecil itu selesai berbicara, dia setengah berbaring di atas batu di dekatnya dan minum anggur sambil melihat orang-orang dari berbagai vaksi Saat kelinci kecil itu selesai berbicara, seorang pemuda berotot dari aliansi penggarap pengembara mengambil langkah pertama ke depan Wang Kuang, wakil pemimpin aliansi tercengang dan cepat berkata, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa burung yang menonjol akan ditembak? Tuan, ini adalah kesempatan kita untuk mengalahkan balai iblis, jadi pertempuran pertama harus terjadi antara aliansi penggarap pengembara dan balai iblis Wang Kuang berpikir Wakil pemimpin aliansi merenung sejenak dan melirik orang-orang dari aula iblis di seberangnya Dia diam-diam berkata, baiklah, hati-hati Baiklah Wang Kuang menganggup dan menatap kelinci kecil itu Tuan, di mana medan perangnya? Seluruh samudera awan langit adalah medan perangmu Kata kelinci kecil itu acuh tak acuh Suara mendesing Wang Kuang segera melangkah maju dan mendarat di udara di atas lautan Ia menunjuk seorang murid dari balai iblis dan berteriak Kau, beranikah kau keluar dan bertarung sampai mati? Murid dari Demon Hall ini adalah salah satu murid yang mengejek aliansi penggarap pengembara tiga hari yang lalu Bertarung sampai mati Dan yang pertama adalah Demon Hall Sepertinya aliansi penggarap pengembara siap menggunakan pertukaran ini untuk mengalahkan balai iblis Tiga kekuatan lainnya bergumam dalam hati mereka Murid inti Demon Hall memiliki ekspresi jelek di wajahnya Tiga kekuatan lainnya tidak menantang mereka, tetapi memilih untuk menantang Demon Hall Bukankah sudah jelas bahwa mereka ingin bersaing dengan Demon Hall untuk mendapatkan hak menguasai benua timur? Maju terus, kamu hanya bisa menang, kamu tidak boleh kalah Cuyun melirik murid itu dan berteriak Ya, murid itu menanggapi dan mendarat di depan Wang Kuang dengan senyum dingin di wajahnya Ledakan Aura Wang Kuang tiba-tiba meledak Kekosongan di sekitarnya mulai pecah, dan lautan di bawahnya pun bergelora dengan gelombang yang besar Namun, dia tidak melihat seekor pun binatang laut Jelas sekali Hewan-hewan laut di daerah ini sudah pergi terlebih dahulu Aliansi penggara pengembara belaka ingin membalikkan keadaan dan menjadi penguasa Benar-benar lelucon Murid balai iblis mendengus dingin, dan aura mengerikan pun menyeruak keluar Ledakan Kedua aura bertemu di kehampaan, dan angin kencang langsung bertiup Jangan katakan bahwa aula iblismu sangat kuat Jika bukan karena senjata ilahi berdaulat Aliansi penggara pengembara milikku mungkin tidak lebih lemah darimu Wang Kuang mendengus dingin, dan tubuhnya mengembang mengikuti angin, dikelilingi oleh kekuatan hukum Ini adalah hukum kekuatan Kedalaman hukum kekuatan adalah untuk memperkuat kekuatan dan tenaga tubuh fisik Provanditi pertama, tubuh ilahi setinggi 100 kaki Provanditi kedua, tubuh ilahi setinggi 100 kaki Provanditas ketiga, tubuh ilahi setinggi 10 ribu kaki Provanditas keempat, tubuh ilahi setinggi 10 ribu kaki Provanditas kelima, tubuh ilahi setinggi 100 ribu kaki Kekuatan tangan dan telapak tangan seseorang dapat menghancurkan dunia Tubuh ilahi Wang Kuang akhirnya mencapai ketinggian 100 ribu kaki Dia seperti raksasa kuno di langit di atas lautan, dan kekuatan tak terlihat berubah menjadi badai yang menyapu ke segala arah Mati Wang Kuang meraung dan suaranya bagaikan guntur, mengguncang langit Kemudian, dia menghentakkan kaki ke arah Murid Balai Iblis Meskipun hanya setinggi 1 kaki, tubuh ilahi yang tingginya 100 ribu kaki itu tetaplah sebuah eksistensi seperti gunung Murid Balai Iblis itu bagaikan seekor semut kecil di hadapan Wang Kuang Ketika dia menghentakkan kakinya, seolah-olah Dewa Iblis telah turun ke dunia Kekosongan runtuh, dan dunia bergetar Namun Murid Balai Iblis tidak menunjukkan rasa takut Ledakan Gelombang kekuatan hukum muncul, berubah menjadi cangkang kura-kura besar di langit Cangkang kura-kura itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki, dan memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan Ini adalah hukum bumi Wang Kuang menginjak cangkang kura-kura itu, namun cangkang itu tidak menunjukkan tanda-tanda retak Dan ia pun berhasil menghalangi serangan mengerikan tersebut Ini adalah kedalaman hukum bumi yang kelima, cangkang kura-kura hitam Cangkang penyu hitam dikenal memiliki pertahanan terkuat di antara semua kedalaman hukum Yang satu memiliki kekuatan tak terbatas, dan yang satu lagi memiliki pertahanan mutlak Pertarungan ini pasti akan sangat seru Semua orang menantikannya Hanya aliansi penggarap nakal dan balai iblis yang terlihat sangat serius Ini adalah pertempuran perdana di bursa, dan juga pertempuran sesungguhnya pertama antara para pengikut inti Demon Hall dan Rock Cultivator Alliance Karena itu, apapun yang terjadi, mereka tidak akan kalah Jika Wang Kuang kalah, niscaya akan menjadi pukulan telak bagi aliansi penggarap nakal yang sudah menjadi pihak yang lebih lemah Bahkan mungkin akan memengaruhi semangat juang dan kinerja para pengikut berikutnya Jika pengikut balai iblis kalah, itu akan menjadi penghinaan besar bagi balai iblis Wang Kuang dan pengikut balai iblis tentu mengetahui hal ini, jadi mereka mengerahkan segenap tenaga Ledakan Retakan Kedua belah pihak terus bertabrakan Bahkan kekosongan di sini telah hancur menjadi kekacauan Tinju Wang Kuang berdarah, dan cangkang kura-kura hitam milik murid balai iblis perlahan-lahan hancur Sudah dimulai Pada saat ini, Kinfei Yang dan Sigila muncul dan berjalan ke sisi tetua Huo, memandang Wang Kuang dan murid balai iblis Ya Penatua Huo mengangguk Apa itu? Sigila menatap cangkang kura-kura hitam Kedalaman kelima hukum bumi, cangkang kura-kura hitam Mampu menghancurkan cangkang kura-kura hitam dengan pukulan demi pukulan, hukum kekuatan memang luar biasa Penatua Huo bergumam Hukum kekuatan, hukum bumi Kalau begitu, mereka sudah bertemu dengan lawannya Mata si Matman penuh dengan keceriaan Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain bersembunyi di balik cangkang itu? Lihat aku menghancurkan cangkangmu sekarang Wang Kuang meraung dan bagaikan seekor kera raksasa purba Ia melayangkan pukulan ke arah cangkang kura-kura hitam yang retak dengan aura yang mengagumkan Dengan suara keras, cangkang kura-kura Suan Wu akhirnya hancur berkeping-keping Dan Tinju Wang Kuang juga terbelah, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih Engah Keduanya memuntahkan darah Hukum perang, niat pertempuran tingkat kelima Wang Kuang meraung, dan semangat juang yang dahsyat meledak dari tubuhnya Meskipun tubuhnya terluka, di bawah dukungan semangat juang Dia seperti dewa perang, pemberani dan tak terhentikan Segera setelah Dia melayangkan pukulan lain ke arah murid balai iblis Dan kemanapun tinjunya lewat, angin kencang melolong dan menghancurkan sekelilingnya Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku hanya tahu cara bertahan? Murid balai iblis mendengus dingin, dan gelombang cahaya pedang berterbangan Cahaya pedang itu bagaikan bilah-bilah yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan Memancarkan aura tajam yang mampu menghancurkan dunia Ini adalah kedalaman kelima dari hukum pedang, naga mengamuk Penatua Huo tahu bahwa Kinfei Yang dan orang gila tidak menyadari banyak tentang kedalaman kelima, jadi dia menjelaskan dengan suara rendah Begitu Penatua Huo selesai berbicara, pedangki melonjak ke depan, berubah menjadi naga suci besar yang menghantam tinju uang kuang Ledakan Ketika keduanya bertabrakan, cahaya ilahi yang menyilaukan meletus, dan langit dan bumi kehilangan warnanya Pada saat berikutnya Naga besar yang dibentuk oleh pedangki benar-benar mengeluarkan teriakan sedih dan roboh di tempat Murid balai iblis mundur, dan darah mengalir keluar dari mulutnya Tinju uang kuang, termasuk lengannya, hancur berkeping-keping Wajahnya pucat pasi Namun Wang kuang didukung oleh niat bertarung tingkat kelima dari hukum perang, jadi dia sama sekali tidak merasakan sakit atau lelah Dia mengangkat lengannya yang lain dan melemparkan pukulan lain ke arah murid balai iblis Setiap kekuatan hukum memiliki kelebihannya sendiri Misalnya, hukum pedang tidak terkalahkan Misalnya, hukum kekuatan tidak terkalahkan dalam hal tubuh fisik dan kekuatan Keuntungan dari hukum perang ialah dapat memberikan semangat juang yang tiada habisnya kepada seseorang Dengan kata lain, hukum perang adalah penguatan pikiran Wang kuang tidak hanya mengaktifkan hukum kekuatan untuk memperkuat tubuh dan kekuatannya Tetapi ia juga mengaktifkan hukum perang untuk memperkuat pikiran dan kemauannya Ia setara dengan mesin perang yang tak kenal takut 3227 Saat Tinju wang kuang mendarat, kekuatan tak terlihat melonjak seperti aliran air Aura dewa kematian menyelimuti murid balai iblis Cangkang penyu hitam Murid balai iblis meraung Cangkang penyu hitam muncul dan menangkis pukulan wang kuang Dentang Ketika Tinju itu mendarat di peluru itu, rasanya seolah-olah mendarat di perisai yang terbuat dari logam suci yang menimbulkan ledakan memekatkan telinga Pada saat yang sama Murid balai iblis melambaikan tangannya yang lain dan hukum pedang melonjak keluar berubah menjadi seekor naga mengamuk yang menerkam kaki wang kuang Ah! Wang kuang langsung menjerit kesakitan Bagaimanapun, naga yang mengamuk itu adalah ilmu pedang terdalam kelima Meskipun wang kuang telah mengaktifkan hukum kekuatan kelima dan tubuh fisiknya sangat kuat, dia tidak dapat menahan semuanya Kedua kakinya terluka dan darah berceceran di mana-mana Darah mereka mewarnai langit menjadi merah Aku adalah dewa perang, aku abadi, hancurkan untukku Wang kuang meraung, seolah-olah dia tidak merasakan sakitnya kakinya yang terkoyak Dia mengangkat tinjunya dan meninju cangkang penyu hitam lagi Ia bagaikan seekor binatang buas, memancarkan aura gaga berani yang membuat kulit kepala para penonton menjadi mati rasa Dia hanyalah seorang maniak pertempuran Dengan suara berdenting keras lainnya, cangkang penyu hitam hancur di tempat Tinju Wang kuang juga retak dan darah mengalir keluar, tetapi dia tidak peduli Dia bahkan tidak mengerutkan kening saat dia meninju murid balai iblis Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memahami hukum kekuatan? Murid aolah iblis meraung dan melangkah mundur Tubuhnya juga mulai mengembang Namun sekejap kemudian, muncullah raksasa lain yang tingginya seratus ribu kaki Ini adalah hukum kekuatannya yang ketiga, gumam wakil pemimpin aliansi Dia kemudian menatap Wang kuang dan bergumam, lakukan yang terbaik Kamu pasti bisa melakukannya Setelah pengikut balai iblis mengaktifkan hukum kekuatan yang kelima Dia pun meninju Wang kuang dengan kekuatan yang amat besar Aku tidak menyangka kau juga memahami hukum kekuatan Namun, itu tidak berguna Aku juga punya pertahanan mutlak Wang kuang mencibir saat hukum kekuatan baru muncul Hukum bumi Pengikut balai iblis mengerutkan kening Itu benar Yang kelima, cangkang penyu hitam Wang kuang meraung saat cangkang kura-kura suanwu muncul, langsung menghalangi di depannya Tinju murid aula iblis mendarat di cangkang kura-kura Meledak dengan kekuatan yang mengejutkan Luar biasa Gumam Kinfei Yang Ya Awalnya, saya pikir kami cukup kuat Namun, setelah melihat mereka Saya menyadari bahwa kami sebenarnya tidak sekuat mereka Si gila mengangguk Jangan khawatir Begitu kau memahami kedalaman kelima hukum kematian Bahkan jika kau tidak dapat mengalahkannya Setidaknya kau akan mampu melawan Kinfei Yang tersenyum tipis Meskipun hukum kematian lebih kuat daripada hukum lainnya Perbedaan dalam kultivasinya tidak dapat diabaikan Bahkan jika orang gila itu telah memahami kedalaman kelima dari hukum kematian Dia hanya akan menjadi penguasa awal Masih ada celah alam kecil antara dia dan penguasa kecil Di alam berdaulat, perbedaan satu alam kecil bagaikan perbedaan antara langit dan bumi Bisakah kamu berhenti membicarakan aku? Kamu juga harus bekerja keras Kinfei Yang mengerucutkan bibirnya Saya bekerja keras Kinfei Yang terkejut Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum Ya, kamu harus terus bekerja keras Orang ini masih belum tahu bahwa ia telah memahami kedalaman kelima hukum karma Kalau tidak, ia pasti sudah gila Bang, bang Gemuruh Wangkuang dan murid istana iblis telah berubah menjadi raksasa setinggi seratus ribu kaki Mereka bertarung dengan liar, menyebabkan langit menjadi gelap dan darah mengalir Mereka berdua memiliki hukum kekuatan dan hukum bumi Satu-satunya perbedaan adalah hukum perang dan hukum pedang Hukum pedang juga merupakan hukum ofensif murni Adapun hukum perang, dapat dianggap sebagai hukum tipe pendukung Oleh karena itu, keduanya memiliki kelebihannya sendiri Wangkuang memiliki hukum perang Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak peduli Semakin dia bertarung, semakin berani dia Namun, kekuatan ofensifnya sedikit lebih rendah Sedangkan murid istana iblis, dia memiliki hukum pedang Kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari Wangkuang Tetapi tekat dan kekuatan mentalnya lebih lemah Jika pertempuran berakhir dengan cepat, pengikut istana iblis pasti menang Namun, jika pertempuran berlarut-larut, pengikut istana iblis pasti akan kalah Sebab, rasa sakit yang ditimbulkan setiap kali bertukar pukulan akan memperdalam kelelahan dan kelemahannya Dia tidak bisa bertarung seperti Wangkuang, yang tidak mengenal lelah dan sakit Bahkan jika dia kehilangan lengan atau kaki, Wangkuang akan tetap bersemangat Seperti yang diharapkan Setelah satu jam bertempur, murid istana iblis itu terlempar oleh pukulan Wangkuang Separuh tubuhnya hampir hancur Situasi Wangkuang tidak jauh lebih baik Tubuhnya yang tingginya 100 ribu kaki penuh dengan luka yang sangat dalam hingga tulang-tulangnya terlihat Dia sepenuhnya berlumuran darah Ini pada dasarnya disebabkan oleh hukum pedang Jika itu orang lain, mereka pasti sudah pingsan sejak lama Namun, dia masih penuh energi Tidak ada sedikitpun tanda kelelahan di antara alisnya Semangat juangnya membumbung tinggi Ini adalah hukum perang Perwakilan dari pertempuran yang berkepanjangan Dapat dikatakan bahwa pada tingkat kultivasi yang sama dan dengan cara yang sama Orang yang telah menguasai hukum perang dapat dianggap tak terkalahkan Kecuali jika Anda dapat menghancurkannya seperti menghancurkan rumput kering Pengikut istana iblis hanya biasa saja Wangkuang tertawa keras Jangan kurang ajar Pertarungan belum berakhir Murid istana iblis bangkit Hukum kedalaman kelima bumi, cangkang kura-kura hitam Kedalaman kelima hukum pedang, naga mengamuk Kedua kedalaman itu meraum di langit Membawa aura apokaliptik saat mereka menyerang Wangkuang Dentang Wangkuang melambaikan tangannya dan mengaktifkan hukum bumi Dia meraih cangkang penyu hitam dan menghalanginya di depannya Ledakan Cangkang kura-kura hitam milik murid istana iblis dan naga mengamuk bertabrakan dengan cangkang kura-kura hitam di tangan Wangkuang Tubuh Wangkuang bergetar hebat saat dia memuntahkan darah Cangkang penyu hitam di tangannya juga hancur Mengaum Ia mengeluarkan raungan buas saat tubuhnya yang tingginya seratus ribu kaki mencondong ke depan Tubuhnya seolah-olah menopang cangkang penyu hitam Tubuhnya juga retak inci demi inci Bunuh dia Murid istana iblis meraung Tubuhnya sudah amruk ke tanah Jelas sekali Ini serangan terakhirnya Ledakan Retakan Meskipun cangkang penyu hitam difokuskan pada pertahanan Ia juga memiliki daya mematikan Ditambah dengan kedalaman kelima hukum pedang Daya mematikannya tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang lain Dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, cangkang kura-kura hitam di tangan Wang Kuang hancur Cangkang kura-kura hitam dan naga yang dibentuk oleh pedangki menghantam dadanya Engah Wang Kuang memuntahkan setegup darah saat ia terlempar Dadanya juga telah tertusuk oleh naga yang dibentuk oleh pedangki, meninggalkan boneka darah yang besar Darah menyembur keluar seperti air terjun Ini seharusnya menjadi situasi yang merugikan semua pihak Seseorang bergumam Tidak Tidak akan ada situasi kalah-kalah Pada saat ini, siapa yang memiliki semangat juang dan keinginan untuk berjuang adalah pemenangnya Dan sekarang, orang yang memiliki semangat juang dan keinginan untuk bertarung adalah Wang Kuang Orang lain berbicara Sesuai harapan Wang Kuang yang terpental, memiliki cahaya yang menyilaukan di matanya Pertempuran ini menyangkut martabat aliansi pembudidaya nakal Aku tidak boleh kalah Dia meraung saat melangkah ke dalam kehampaan dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya Semangat juang yang dibentuk oleh hukum perang meraung di sekelilingnya Setelah itu Seluruh tubuhnya seperti naga yang ganas saat ia menyerang murid balai iblis Tangannya hancur, tetapi kakinya masih ada Ketika dia sampai di puncak murid istana iblis, dia langsung menghentakkan kakinya ke kepala murid istana iblis itu Tidak Murid istana iblis meraung Sekarang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung Itu karena dua kemampuan ilahi mendalam sebelumnya sudah mencapai batasnya Namun, Wangkuang tetap tidak tergerak Kakinya yang seperti gunung langsung mendarat di kepala murid balai iblis Dengan suara keras, kepala murid istana iblis hancur berkeping-keping Cahaya ilahi melesat keluar dari kepala yang hancur Itu adalah jiwa ilahi murid istana iblis Mencoba melarikan diri Wangkuang tersenyum sinis dan menghentakkan kakinya lagi Mengasihani Penatua Huo tidak dapat lagi duduk diam dan buru-buru berteriak Namun, Wangkuang masih tidak tergerak Matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia menginjak jiwa ilahi Dengan teriakan lain, jiwa ilahi murid istana iblis itu musnah di tempat Kami menang Pada saat ini, para anggota aliansi pembudidaya nakal tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka Aliansi pembudidaya nakal mereka sebenarnya telah menang Meskipun kebenaran sudah di depan mata, mereka masih merasa seperti sedang bermimpi Mereka benar-benar telah mengalahkan murid istana iblis dan memenangkan ronde pertama Para anggota istana iblis terdiam Mereka tidak pernah menduga akan kalah di babak pertama melawan aliansi pembudidaya nakal Sungguh memalukan Wakil pemimpin aliansi, kepala balai, tetua agung, saya menang Wangkuang masih berdiri teguh di kehampaan Melihat wakil pemimpin aliansi dan yang lainnya, senyum muncul di wajahnya yang berlumuran darah Kami menang Sulit bagimu Wakil pemimpin aliansi dan dua pemimpin lainnya juga sangat bersemangat Selanjutnya, terserah kalian Wangkuang menatap murid-muridnya dan berkata sebelum jatuh terduduk Ketika hukum perang dan hukum kekuatan menghilang, dia langsung pingsan Tubuhnya yang tingginya 100 ribu kaki juga kembali normal Dia dipenuhi luka-luka dan dapat digambarkan sebagai pemandangan yang tragis Cepat! Wakil pemimpin aliansi berteriak Tetua Agung kembali sadar dan segera melangkah keluar untuk menangkap Wangkuang yang terjatuh Ia mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan memasukkannya ke dalam mulut Wangkuang Setelah itu Tetua Agung mulai memeriksa luka-luka Wangkuang Jika dia tidak melihat, dia tidak akan tahu Untungnya, Wangkuang memiliki hukum perang untuk melindungi tubuhnya Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal Dia menggendong Wangkuang, menatap orang-orang di Istana Iblis, dan kembali ke Pulau Kecil Bagaimana? Wakil pemimpin aliansi dan anggota Hall of Fame bertanya Hidupnya terselamatkan, tetapi vitalitasnya sangat terganggu Saya khawatir akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat Kata sang tetua Agung Baguslah kalau dia bisa mempertahankan hidupnya Wakil ketua aliansi menghela nafas lega, menatap ke arah Hall of Famers, dan berkata Owl Ki, siapkan time array dan biarkan dia memulihkan diri di dalam Baiklah Anggota Hall of Fame mengangguk, lalu menggendong Wangkuang dan pergi Dengan time array, kecepatan pemulihan akan lebih cepat Kemudian Wakil ketua aliansi memandang tetua Huo dan Chuyun Lalu tertawa, sepertinya murid-murid aliansi penggarap jahatku masih lebih baik Penatua Huo dan Chuyun mengerutkan kening Dia benar-benar tidak menyembunyikan pamernya Murid-murid lain dari aliansi penggarap nakal juga mulai mengangkat kepala tinggi-tinggi dan membusungkan dada Kemenangan Wangkuang tak saja membuat wakil ketua aliansi dan tiga petinggi lain menghela nafas lega Tetapi juga memberi para pengikut ini rasa percaya diri Ternyata Istana Iblis tidak terkalahkan 3228 Haha, betapa menariknya Aku tidak pernah menyangka kalau balai iblis yang terhormat akan kalah dari aliansi kultifator jahat Mungkinkah aliansi pembudidaya nakal adalah penguasa benua timur? Terdengar suara tawa yang memekakkan telinga Penatua Huo, Chuyun, dan sekitar 100 murid dari Aula Iblis segera melihat ke arah suara itu Mereka melihat Penatua Hai berdiri di barisan depan dengan senyum cemerlang di wajahnya Itu hanya pertempuran, apa artinya? Kata tetua Huo dengan acuh tak acuh Apakah ini hanya pertarungan? Tanyakan kepada semua orang di sini, siapa yang tidak mengerti arti pertempuran ini? Mungkinkah di matamu, ini hanya permainan? Penatua Hai tidak menyembunyikan ejekan di wajahnya Mata Penatua Huo menjadi gelap Kelompok murid di belakangnya juga marah Namun, dengan status dan identitas tetua Hai, mereka tidak berani mengutuk Mereka hanya berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun Ayyaya, coba kulihat, dari mana anjing tua ini berasal Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat keras terdengar Hem, semua orang tercengang dan melihat ke arah suara itu Ternyata itu adalah matman Orang ini memang pantas disebut orang yang durhaka Dia langsung memarahi di depan semua orang Murid-murid Inti Demon Hall tidak dapat menahan rasa kagumnya saat ini Orang gila itu berpura-pura melihat sebentar Lalu menatap tetua Hai dan berkata Jadi itu kamu, anjing tua Aku jadi penasaran siapa orang itu Mata Penatua Hai tiba-tiba berubah dingin Dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan Kau masih melotot padaku Lihatlah matamu Matamu sama persis dengan mata anjing Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan Haha Begitu dia berkata demikian Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak Terutama para pengikut balai iblis Mereka tertawa gembira Bahkan tetua Huo dan Chu Yun tidak bisa menahan tawa Nak, kau belum pernah mati sebelumnya, kan? Beraninya kau berbicara kepada tetua Hai seperti itu Seorang pemuda berpakaian ungu melompat keluar dan melotot ke arah matman Hm Si gila melirik ke arah pemuda berpakaian ungu dan berkata dengan nada meremehkan Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Pemuda berpakaian ungu itu tertegun Jika tidak ada yang salah dengan kepalamu Mengapa kau mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Jika aku sudah meninggal sebelumnya, akankah aku berdiri di sini dan berbicara padamu? Bodoh Orang gila memutar matanya Pemuda berpakaian ungu itu sangat marah hingga dia gemetar Logika macam apa ini? Bukankah itu hanya sebuah kalimat? Kenapa kamu begitu serius? Yang tua itu bodoh, dan yang muda itu idiot Sayang sekali, balai darahmu benar-benar tidak ada harapan Orang gila itu menggelengkan kepalanya Bajingan, aku ingin bertarung denganmu Pemuda berjubah ungu itu maju selangkah dan melotot ke arah orang gila itu Anda Orang gila itu mengamati pemuda berjubah ungu itu dan terkekeh Dulu, anjing tua di sampingmu dan diakon agung di sampingmu datang dengan tiga senjata ilahi berdaulat Tetapi mereka tidak dapat menghentikan kita Bocah kecil sepertimu, ayo bermain di lumpur Tubuh pemuda berjubah ungu itu gemetar dan hidungnya bengkok karena marah Pada saat ini Seorang pemuda lain berjalan keluar dan berdiri di samping pemuda berjubah ungu itu Ia menatap orang gila itu dan berkata Kau juga tahu bahwa itu hanya berlaku jika kau memiliki senjata soverein Namun, aturan bursa dengan jelas menyatakan bahwa penggunaan senjata soverein dilarang Aturan Aku bahkan tidak takut pada balai darahmu Apakah menurutmu aku akan peduli dengan aturan belaka? Kamu tidak percaya saat aku bilang kamu bodoh? Orang gila itu mencibir Ini Warga di balai darah langsung gelisah Dengan apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang dan orang gila itu selama bertahun-tahun Mereka mungkin benar-benar mengeluarkan senjata penguasa mereka dan membunuh mereka Mata patua haitakuasa menahan diri untuk tidak menjadi gelap Ia menatap kelinci kecil itu dan bertanya Apakah aturan yang kau buat masih berlaku? Kelinci kecil itu melirik orang gila itu dan kemudian ke hai tua Perkataan paman kelinci tentu saja penting Si tua hai mendesah lega Kelinci kecil itu menatap orang gila itu dan berkata Jangan melanggar aturan Kalau tidak, jangan bilang kalau paman kelinci tidak menghargaimu Karena paman kelinci berkata begitu Apalagi yang bisa kulakukan Orang gila itu menyeringai Sejujurnya, orang gila itu tidak peduli dengan aturan Dengan kepribadiannya, jika dia benar-benar membuat kelinci kecil itu marah Itu akan sia-sia bahkan jika dia memilikinya Paling-paling, dia hanya akan punya satu musuh lagi Apa yang perlu ditakutkan? Tentu saja Belum sampai pada titik itu, jadi tidak perlu melawan kelinci kecil itu Cukup Pertempuran pertama sudah berakhir Ayo lanjutkan Kelinci kecil itu berkata dengan acuh tak acuh dan terus minum Si gila mo, kerja bagus Tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu cukup enak dipandang Ayo berteman Murid-murid inti di Menhol mengepung orang gila itu Apakah aku butuh kamu untuk terlihat enak dipandang? Orang gila itu tidak mempercayainya Bukankah mereka hanya sekelompok orang dengan bakat yang lumayan Kepada siapa mereka bersikap arogan Wajah para murid menjadi gelap Mereka benar-benar terbawa suasana Si gila mo, apakah kau berani menerima tantanganku? Di sisi lain Pemuda berpakaian ungu dari aula darah berteriak Aku bilang padamu untuk bermain lumpur Apakah kau tidak mengerti? Orang gila itu mengerutkan kening Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh dan berkata dengan nada mengejek Aku pikir kamu tidak berani Saya tidak berani Orang gila itu mengangkat alisnya Ya, saya pikir anda hanya bisa melatih mulut anda Benar-benar lelucon Kau bahkan tidak berani menerima tantangan dari seorang penguasa setengah langkah Apakah seperti ini murid balai iblis? Menurutku, sudah saatnya penguasa benua timur berubah Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum Penguasa setengah langkah Orang gila itu tertegun Qin Fei Yang juga terkejut Sebelumnya, mereka benar-benar tidak memperhatikan kultifasi pemuda berpakaian ungu Ini termasuk yang lainnya Karena mereka semua terhibur dengan orang gila itu dan tidak memperdulikan kekuatan pemuda berpakaian ungu itu Tetapi sekarang setelah mereka perhatikan dengan teliti, dia benar-benar seorang penguasa setengah langkah Seorang penguasa setengah langkah juga datang untuk ikut bersenang-senang Kakak senior, kamu tidak boleh ceroboh Qin Fei Yang berjalan ke sisi orang gila itu dan berbisik Apa maksudmu? Orang gila itu curiga Seorang penguasa setengah langkah datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran dan terus berteriak Hanya ada satu kemungkinan Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan Qin Fei Yang mengirim pesan Itu benar Orang gila itu mengangguk Kamu datang atau tidak, Qin Fei Yang? Mengapa kamu tidak datang? Pemuda berpakaian ungu menatap Qin Fei Yang Qin Fei Yang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa Haha Jadi ini hanya dua orang idiot Pemuda berpakaian ungu itu menggelengkan kepala dan tertawa Murid-murid inti blood hole lainnya tidak dapat menahan tawa Aku akan bertarung denganmu Tiba-tiba Seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari kelompok murid inti dan menatap tajam ke arah pemuda berpakaian ungu Anda Pemuda berpakaian ungu itu melirik pemuda berpakaian hitam dan menggelengkan kepalanya Aku tidak tertarik padamu Kamu tidak berani Pemuda berpakaian hitam itu mencibir Kamu berani mengatakan hal itu Seorang penguasa tingkat rendah menantang seorang penguasa setengah langkah Bisakah kau bersikap lebih tak tahu malu lagi Pemuda berpakaian ungu itu memasang ekspresi mengejek Mendengar ini, ekspresi pemuda berpakaian hitam itu membeku Pemuda berpakaian ungu itu mengabaikan pemuda berpakaian hitam itu dan menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya Aku datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran karena kalian berdua Karena kita Qin Fei Yang tercengang Ku dengar kalian berdua sangat kuat di benua timur, jadi aku ingin melihat seberapa kuatnya kalian berdua Tapi sekarang setelah saya melihatnya, ternyata itu tidak sebagus rumor yang beredar Pemuda berpakaian ungu itu menggelengkan kepalanya Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari aliansi penggarap nakal, aula langit, atau aula dewa yang melangkah maju untuk menantang mereka Mereka semua menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu dengan ekspresi jenaka Hal ini karena petinggi-petinggi berbagai kekuatan semuanya tahu dengan jelas bahwa alasan balai darah menyelenggarakan konferensi pertukaran ini adalah untuk menghadapi Qin Fei Yang dan si gila Pada saat yang sama, para pemimpin aula langit dan aula ilahi juga tertarik pada Qin Fei Yang dan orang gila itu, jadi mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan itu Melihat situasinya tidak baik, Tetua Huo memandang Qin Fei Yang dan orang gila itu dan berkata, kembalilah Ayo pergi Qin Fei Yang menarik orang gila itu dan berbalik untuk pergi Qin Fei Yang, si gila mo, kalau kalian berdua tidak setuju, maka aku akan memenggal salah satu lengan kaisar pedang terlebih dahulu Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa menyeramkan di benak mereka Apa? Keduanya menegang dan menoleh menatap Tetua Hai pada saat yang sama, karena orang yang mengirimi mereka transmisi suara itu adalah Tetua Hai Aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya Kaisar pedang ada di benda suci spasial milikku Jika aku ingin membunuhnya, itu akan semudah menghancurkan semut Tetua Hai berpikir Ketika Qin Fei Yang dan orang gila itu mendengar ini, niat membunuh melonjak di mata mereka dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan Apa yang sedang terjadi? Chuyun menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu dengan heran Ada masalah Penatua Huo menatap mereka berdua, lalu menatap Penatua Hai dan berpikir, pasti benda tua ini yang diam-diam mengancam mereka Ketika Chuyun mendengar ini, dia segera melangkah maju dan menghentikan Qin Fei Yang dan orang gila itu Dia mentransmisikan suaranya, jangan gegabuh Jika kalian berdua setuju sekarang, bahkan jika kalian mengalahkan mereka, mereka akan tetap menantang kalian Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan Percayalah, aku akan membantumu Chuyun berpikir Tentu saja, Kaisar Pedang ada di dalam benda suci spasial milik Tetua Hai Bantu kami menyelamatkannya sekarang Orang gila itu mentransmisikan suaranya Itu ada di dalam objek ilahi spasialnya Chuyun tercengang Benar sekali, dia sendiri yang mengatakannya Kata orang gila itu Ini Chuyun ragu-ragu Kita tidak bisa melakukannya, kan? Jadi, kita harus mengandalkan diri kita sendiri Dan saat ini, kita tidak punya pilihan Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum Kamu mau pergi duluan atau aku? Terserah kamu Qin Fei Yang mengangkat bahunya Kalau begitu aku pergi dulu Orang gila itu terkekeh dan melangkah maju dan mendarat di langit di atas laut di sebelah kiri Dia menerima tantangannya Mata para petinggi berbagai kekuatan berbinar Murid inti di bawah juga menunjukkan ekspresi penuh harap Metode seperti apa yang akan digunakan orang ini Fei Yu, jangan menunjukkan belas kasihan Beritahu dia kekuatan balai darah kita Benar, siksa dia dengan baik dan biarkan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian Murid-murid inti olah darah menatap pemuda berpakaian umu itu dan meraung pada saat yang sama Jangan khawatir, aku akan membuatnya mengerti sepenuhnya kekuatan balai darah kita Pemuda berpakaian umu itu tersenyum bangga, lalu melangkah maju dan menghampiri orang gila itu Mendesah Tetua Huo dan Cu Yun saling memandang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas Mereka sudah menduga bahwa olah darah akan memaksa mereka berdua untuk bergerak Tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat Mereka benar-benar tidak sabar untuk berurusan dengan mereka berdua di hari pertama 3.229 Pemuda berpakaian umu itu mendarat di hadapan si gila dan tersenyum Perkenalkan, namaku Jiang Feiyu, jenius nomor satu di olah darah Hah! Orang gila itu tercengang Mengapa dia adalah seorang jenius mengerikan yang mengaku dirinya sendiri? Apakah semua pemuda di wilayah awan langit begitu sok suci? Apakah saya mengatakan sesuatu saat saya memahami enam jenis kekuatan hukum? Bagaimana denganmu? Aku tidak percaya kamu tidak punya nama Jiang Feiyu memandang orang gila Apakah kamu di sini untuk bertarung? Atau untuk berteman? Apakah Anda datang ke tempat yang salah? Orang gila itu terdiam Jiang Feiyu tertegun dan mengangguk Baiklah, karena kamu akan segera mati Namamu tidak penting Katakan saja, apakah kita akan berhenti di sini atau bertarung sampai mati? Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri itu Orang gila itu memasang ekspresi tak berdaya Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong, terutama di depannya Keyakinan datang dari kekuatan Cepatlah, apakah kita akan berhenti di sini atau bertarung sampai mati? Kata Jiang Feiyu Bagaimana menurutmu? Orang gila itu terkekeh Sepertinya kita punya ide yang sama, bertarung sampai mati Jiang Feiyu terkekeh Tertawalah, tertawalah sepuasnya karena kamu tidak akan bisa tertawa sebentar lagi Orang gila itu memamerkan giginya Haha Jiang Feiyu mengangkat kepalanya dan tertawa Seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia Pertarungan antara penguasa setengah langkah Ku harap ini akan menarik Kelinci kecil itu bergumam, lalu berteriak Karena kita sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati Maka orang-orang yang ada di sekitar tidak boleh ikut campur Mari kita mulai Baiklah, bocah kecil gila Suruh burung gagak di bahumu itu meninggalkan medan perang Burung gagak yang diubah oleh Luan Api telah berbaring di bahu matman Ia memiliki kultivasi penguasa yang sempurna Jika tiba-tiba menyerang Jiang Feiyu saat si gila dan Jiang Feiyu sedang bertarung Apakah ada gunanya melanjutkan pertempuran? Karena itu akan menjadi pembunuhan instan Pergi Orang gila menepuk kepala Luan Api Luan Api segera melebarkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya yang mendarat di bahu Kin Feiyang Kalau begitu, mari kita mulai Niat membunuh terpancar di mata Jiang Feiyu Ledakan Pada saat yang hampir bersamaan, aura yang dilepaskan keduanya bertabrakan seperti dua naga yang tak terlihat Aduh Tiba-tiba hembusan angin bertiup di kehampaan ini Dan gelombang yang merusak melonjak ke segala arah dengan kekuatan yang mengguncang bumi Tatapan orang gila itu berubah dingin Dan dia berkata, seni ilahi, artefak ilahi, jangan gunakan benda-benda mewah ini Aktifkan saja energi hukum secara langsung Sesuai keinginanmu Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah betapa nyata monster itu Kesombongan Jiang Feiyu melesat ke langit Gelombang guntur surgawi bergulir dan berubah menjadi naga guntur sepanjang 10.000 meter Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menerkam ke arah orang gila itu Hukum petir Si gila sedikit terkejut Tubuhnya bergetar saat ia juga melepaskan naga petir sepanjang 10.000 kaki Ding Disertai dengan raungan naga beruntun, kedua naga petir itu saling bertabrakan dengan suara ledakan yang keras dan menghancurkan segala arah Beranikah kau mengalahkan Tundersfuri, level ketiga yang terdalam Orang gila itu tersenyum ganas dan menunjuk ke langit Awan malapetaka berkumpul, dan dalam sekejap, langit di atas berubah menjadi kilat Dia berteriak, keempat yang mendalam, sembilan surga guntur ilahi Retakan Setelah serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, dan aura yang merusak menyelimuti area seluas puluhan juta mil Haha Aku tidak menyangka kau tidak hanya memahami hukum petir, tapi kau juga memahami hukum mendalam keempat Jiang Fei Yu tertawa terbahak-bahak Dengan telunjuknya, awan-awan malapetaka berkumpul di langit Itu juga yang keempat yang mendalam Pada saat ini Sembilan surga guntur ilahi yang dipanggil oleh keduanya bertabrakan dengan gila di langit, saling membunuh Mungkinkah hukum kelima yang dipahami orang ini juga adalah hukum petir? Qin Fei yang menatap langit, matanya berkedip-kedip Jika memang demikian, maka tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini Karena orang gila itu juga menguasai hukum kematian Kecuali pihak lain juga menguasai hukum tertinggi seperti hukum kematian Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan sebanding dengan orang gila itu Dua hal mendalam itu bertabrakan, dan hasilnya hampir berimbang Lagi pula, dengan kultivasi yang sama dan kedalaman yang sama, sulit mengatakan siapa yang lebih baik Tepat ketika semua orang mengira keduanya akan mengaktifkan kemampuan mendalam kelima mereka Jiang Fei Yu melambaikan tangannya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul Hukum pembantaian Apa artinya ini? Mengapa dia mengaktifkan hukum pembantaian? Mungkinkah hukum kelima yang dia pahami bukanlah hukum petir, melainkan hukum pembantaian? Semua orang curiga Bakatku tidak dapat dibandingkan dengan bakatmu Jiang Fei Yu menatap orang gila itu dengan jijik dan berteriak Empat orang yang mendalam, keluarlah untukku Yang pertama mendalam, pedang pembantaian Yang kedua, pedang pembantaian Domain niat membunuh yang ketiga dan mendalam Keempat yang mendalam, dewa pembantai sepuluh ribu naga Empat makna mendalam semuanya telah muncul Wilayah laut ini langsung diselimuti oleh niat membunuh dari empat makhluk mendalam Seolah-olah telah berubah menjadi neraka asura Terutama yang keempat, sepuluh ribu naga darah meraung di langit Dan samar-samar orang bisa melihat gunung mayat dan lautan darah Membunuh Jiang Fei Yu melambaikan tangannya Dan keempat kekuatan mendalam itu tiba-tiba berubah menjadi semburan air yang menyerbu ke arah orang gila itu Melihat pemandangan ini, orang gila itu malah ingin tertawa Orang ini memainkan banyak trik hanya untuk memamerkan hukum pembantaiannya di depan semua orang Kembali di Hall of the Exalted, Mu Ziyu juga pamer di depannya, dan sekarang Jiang Fei Yu melakukannya lagi Dia benar-benar tidak mengerti apa yang mesti dipamerkan Kalau begitu, lebih baik dia memenuhi keinginannya Ledakan Diiringi suara guntur, orang gila itu masih menggunakan empat ilmu mendalam dari hukum petir Hanya itu saja yang kamu punya Jiang Fei Yu tercengang Saya tidak suka melakukan hal-hal yang tidak berguna Jika kamu ingin tampil, tampillah Orang gila itu mengangkat sudut mulutnya dengan sedikit nada mengejek Namun Jiang Fei Yu tidak peduli sama sekali Ledakan Keempat kemampuan ilahi yang mendalam bertabrakan dan berakhir seri lagi Betapa membosankannya Kupikir kau punya banyak hukum pembantaian Jiang Fei Yu menggelengkan kepalanya karena kecewa Melanjutkan Orang gila itu mundur selangkah dan sekadar menaruh tangannya di belakang punggungnya Menyaksikan orang tersebut tampil Sikapmu benar-benar membuatku kesal Jiang Fei Yu mengangkat alisnya Dan gelombang hukum pembantaian melonjak keluar Inilah hukum pedang Hukum petir, hukum pembantaian, hukum pedang Ketiga hukum ini semuanya dipahami oleh Fei Yu saat dia berada di tahap abadi Bakatnya bisa dikatakan nomor satu dalam sejarah balai darah kita Orang gila mau hanyalah makhluk seperti semut dihadapannya Murid-murid inti Blood Hall tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Memahami tiga hukum pada tahap abadi memberinya hak untuk menjadi sombong Untungnya, Mo Uyuan dan Mo Uhui tidak ada di sini Kalau tidak, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak Ketika para pengikut aliansi pembudidaya nakal mendengar ini Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membenci mereka secara diam-diam Meskipun wakil pemimpin berkolusi dengan Aula Darah Para pengikut di bawah tidak mengetahuinya Jadi di mata para pengikut ini, mereka lebih memusuhi Aula Darah Tentu saja Mengenai situasi Qin Fei Yang dan Mo Uji Mereka tidak berani mengatakannya di depan umum Lagipula, atasan telah memberi mereka perintah yang ketat Dentang Gelombang ki pedang menyelimuti semua arah Akan tetapi, hukum pedang Jiang Fei Yu hanya mengaktifkan tingkat ketiga yang mendalam Dengan kata lain Hukum pedangnya hanya mencakup tingkat ketiga yang mendalam Itu saja Orang gila itu menatapnya dengan heran Bukankah itu cukup? Jiang Fei Yu mengangkat alisnya Tiga hukum Kupikir kau telah menguasai lima atau enam jenis hukum Apa yang membuatmu begitu sombong? Jika kau dianggap sebagai seorang jenius yang mengerikan Maka balai iblis kami, tidak Seluruh benua timur, semuanya adalah seorang jenius yang mengerikan Orang gila itu terdiam Benar sekali Apa yang bisa dibanggakan dengan hanya tiga undang-undang? Selain dari Auladara, orang-orang dari pasukan lain memperlihatkan ekspresi meremehkan di wajah mereka Apakah itu benar-benar satu-satunya? Namun, Qin Fei Yang menampakkan ekspresi mencurigakan Ini karena dia telah mengamati murid-murid inti Auladara Ekspresi orang-orang ini mengungkapkan keyakinan penuh mereka terhadap Jiang Fei Yu Jika memang begitu, mereka pasti tidak akan begitu percaya pada Jiang Fei Yu Lagi pula, bakat seperti itu tidak cukup untuk disebut sebagai murid inti nomor satu di Blood Hall Orang ini pasti menyembunyikan hukum lainnya Dalam sekejap mata Jiang Fei Yu menatap orang gila itu, tetapi dia tidak marah Sebaliknya, ejekan di wajahnya menjadi lebih tebal Retakan Dentang Empat makna mendalam dari hukum pembantaian dan hukum petir muncul satu demi satu Selain tiga makna mendalam dari hukum pedang, mereka segera menyerang orang gila itu Orang gila itu menghindar lagi dan lagi Tampaknya sangat intens, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada orang gila itu Semua kemampuan mendalam meledak ke laut di bawah Apakah kamu sudah tampil? Orang gila itu berhenti di kehampaan, menyelangkan lengan di depan dada, dan menatap Jiang Fei Yu dengan tatapan jenaka Haha Jiang Fei Yu mengangkat kepalanya dan tertawa lagi Tatapan menghina itu seperti sedang melihat badut Apakah kamu kecanduan tertawa? Orang gila itu mulai merasa kesal Wajahnya penuh kebencian Aku pasti akan menghajarnya nanti Jika hanya itu, bisakah aku disebut sebagai murid inti nomor satu di Blood Hall? Nak, aku akan membiarkanmu memperluas wawasanmu sekarang Jiang Fei Yu tertawa arogan, dan kekuatan dua hukum tiba-tiba melonjak keluar Hukum perang Dan yang lainnya adalah Apa? Ini? Mata orang gila itu tiba-tiba bergetar Hukum lainnya berwarna hitam dan abu-abu, memancarkan aura kematian yang kuat, seolah-olah dewa kematian telah tiba Ini sebenarnya adalah hukum kematian Wajah orang gila itu penuh dengan ketidakpercayaan Orang ini benar-benar memahami hukum kematian Pada saat yang sama Qin Fei Yang juga sangat terkejut Ini sungguh tidak terduga Hukum kematian, hukum pembantaian, hukum perang, hukum petir, hukum pedang Bakat Jiang Fei Yu ini benar-benar luar biasa Murid inti nomor satu dari Blood Hall ini sebenarnya tidak sedang membual Pada saat yang sama Para raksasa dan murid berbagai kekuatan semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka Belum lagi keempat hukum lainnya, hanya hukum kematian yang menjadi salah satu hukum terkuat Di alam awan langit, ada sebuah pepatah Siapapun yang memahami hukum terkuat, meski hanya satu jenis hukum, asalkan mereka tidak mati muda, mereka pasti akan menjadi penguasa alam awan langit di masa depan Sama seperti raksasa dari berbagai kekuatan super, mereka masing-masing menguasai satu jenis hukum Ini juga menjadi alasan mengapa aliansi pembudidaya nakal sangat mementingkan Qin Fei Yang dan orang gila itu Mereka sungguh tidak menyangka bahwa balai darah akan melahirkan monster yang begitu mengerikan 3230 Haha, apakah kamu takut, dibandingkan denganku, menurutmu kamu siapa? Jiang Fei Yu tertawa arogan, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya Saya yakin itu baik-baik saja Si gila mengangguk Apa? Oke aja Nak, kau tidak tahu apa yang bisa kau lakukan Beraninya kau mengatakan hal seperti itu Jiang Fei Yu menatap si gila dengan jijik Apakah kamu benar-benar bodoh? Ini adalah pertarungan, bukan kompetisi bakat Bisakah Anda menang hanya dengan membandingkan bakat? Jika Anda ingin menang, itu tergantung pada kekuatan Anda Orang gila yang dibenci Kekuatan Hukum pembantaian tingkat keempat, hukum pedang tingkat ketiga, hukum perang tingkat ketiga, hukum kematian tingkat kedua, hukum guntur, hukum kelima, apakah kau berani berbicara tentang kekuatan denganku? Apakah kekuatanku tidak cukup? Haha Jiang Fei Yu tertawa Hukum kematian hanya tingkatan kedua yang terdalam Orang gila itu tertegun Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa Itu baru yang kedua, apa kualifikasinya untuk menjadi sombong? Kita harus tahu bahwa Mat Man telah memahami kedalaman keempat Bakat Jiang Fei Yu memang satu dari sejuta di alam awan langit, dan dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong Namun, dia telah menemukan lawan yang salah Ada begitu banyak murid jenius dari berbagai kekuatan, dan dia tidak memilih siapapun kecuali orang gila Bukankah ini sama saja dengan meminta penghinaan? Masih belum yakin? Jiang Fei Yu menatap si gila, dan ejekan di wajahnya semakin tebal Saya yakin, yakin Si gila mengangguk Kalau begitu berlututlah dan mohon ampun, maka aku akan mengampuni nyawamu Jiang Fei Yu tertawa bangga Hah Orang gila itu menatapnya dengan kaget dan tertawa Kurasa kau salah paham Saat ku katakan aku yakin, aku yakin karena perilaku So, mu, bukan karena kekuatanmu Jiang Fei Yu mengangkat alisnya dan mencibir Berpura-pura tenang, apa gunanya? Aku berpura-pura tenang Orang gila itu marah dan ingin tertawa Orang ini sungguh berbakat, tetapi dia tidak punya otak sama sekali Faktanya, orang-orang seperti Jiang Fei Yu tidak bodoh Hanya saja karena bakatnya yang terlalu bagus Ia sering dikejar dan dipuji, sehingga menimbulkan kepribadiannya yang sombong Dia tidak memandang siapapun dan merasa bahwa dirinya tak terkalahkan Ini adalah tipikal orang dandi Di mata mereka, selain diri mereka sendiri, semua orang lain adalah sampah Suara mendesing Tiba-tiba Si gila menoleh ke arah laut tua Penghinaan di mata hai tua tidak tersamarkan Anjing tua hai, kau benar-benar bersedia membiarkan seorang jenius seperti itu berpartisipasi dalam pertukaran Apakah kau tidak takut dia akan mati di tengah jalan Orang gila itu menatapnya dengan tatapan main-main Apakah kamu punya kemampuan Si tua hai mencibir Haha Si gila tak kuasa menahan tawa dan mendongakkan kepalanya saat mendengar ucapan itu Qin Fei Yang menatap tetua huo dan bertanya Kehilangan seorang jenius yang mengerikan seharusnya menjadi kehilangan besar bagi balai darah, bukan? Tentu saja Penatua huo menganggup dan tersenyum Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Qin Fei Yang dan orang gila itu Mereka ingin membunuh Jiang Fei Yu saat dia masih dalam buayan Dia tidak dapat menahan diri untuk menantikannya Ketika Jiang Fei Yu tewas di tangan orang gila Ekspresi macam apa yang akan ditunjukkan sekelompok orang dari Aula Darah Mendengar tawa matman yang tak terkendali Mata oldhai berkilat penuh niat membunuh Ia lalu melirik Jiang Fei Yu Jiang Fei Yu mengerti Ledakan Hukum petir meraung Di tempat ini, hanya aku yang berhak tertawa Jiang Fei Yu melangkah maju Awan malapetaka di langit bergemuruh dan membentuk kolam petir yang besar Di tengah kolam petir, seuntai energi petir melayang Meskipun tampak tidak mencolok, ia memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia Ini karena ini adalah kedalaman kelima dari hukum petir, Thunderclap Berlututlah dan gemetarlah di hadapanku Jiang Fei Yu meraung Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit Saat dia melambaikan tangannya, kilat jatuh dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang Orang yang seharusnya berlutut dan gemetar adalah kamu Cahaya berdarah berkelebat di mata orang gila itu Aura pembunuh yang tersembunyi di tubuhnya dilepaskan tanpa syarat Pada saat ini, dia seperti raja iblis yang turun ke dunia Itulah sisi aslinya Menampilkan pemandangan seperti itu juga berarti dia telah mengembangkan niat untuk membunuh Retakan Ledakan Dia menunjuk ke langit, dan kolam petir dan kolam petir muncul satu demi satu Itu juga kedalaman kelima dari hukum petir Baik kedalaman pertama maupun kelima mereka adalah hukum petir Tampaknya mereka memang ditakdirkan Seseorang tertawa karena terkejut Ledakan Dua kedalaman itu bertabrakan dan dunia langsung diselimuti oleh kekuatan surgawi Pada saat ini, mereka bagaikan dua dewa petir Mereka terus-menerus bertabrakan, menyebabkan kekosongan runtuh dan laut bergolak Langit dipenuhi dengan kekuatan petir Aku tidak menyangka kalau kedalaman pertama dan kelima mu juga merupakan hukum petir Namun, saya masih punya hukum lainnya Jiang Feiyu mencibir Hukum pembantaian meraung, berubah menjadi puluhan ribu naga darah yang menyerang orang gila itu Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara Jangan terlalu terkejut karena masih banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan Orang gila itu terkekeh Matanya tampak berlumuran darah, seolah-olah ada lautan mayat yang mengambang di dalamnya Ledakan Pada saat berikutnya Dia juga telah mengaktifkan kedalaman keempat dari hukum pembantaian Puluhan ribu naga darah meraung di langit dan menyerang pihak lain Langsung Kekosongan di atas menjadi medan perang para naga berdarah Dua puluh ribu naga darah dengan gila menerkam ke arah lawan Auman mereka mengguncang langit Hmm Jiang Feiyu mengerutkan kening dan meraung, domain pedang Puluhan ribu pedang ki muncul, berubah menjadi domain besar yang menyelimuti orang gila itu Ini adalah kedalaman ketiga dari hukum pedang Pedang suci bercahaya Orang gila itu tertawa Hukum cahaya muncul, berubah menjadi pedang suci yang menebas ke arah domain pedang Apa? Kedalaman ketiga hukum cahaya Jiang Feiyu tercengang Murid-murid inti olah darah juga sangat terkejut Sampai saat ini orang tersebut sudah memperlihatkan tiga hukum Dan kedalamannya tidak rendah Hukum petir, kedalaman kelima Hukum pembantaian, kedalaman keempat Hukum cahaya, kedalaman ketiga Pada saat ini, kekuatan orang ini tampaknya tidak lebih lemah dari Jiang Feiyu Jangan khawatir, Feiyu juga memiliki hukum kematian dan hukum perang Aku tidak percaya dia juga memiliki lima hukum Seseorang berkata Itu benar Saya mendengar bahwa orang ini hanya berada di alam abadi ketika dia bertarung dengan cucu wakil pemimpin aliansi penggara-pengembara Jelas, dia baru saja mencapai setengah langkah penguasa belum lama ini Bagi orang seperti itu, menguasai tiga hukum sudah merupakan batasnya Yang lainnya juga mengungkapkan pendapatnya Benarkah demikian? Qin Feiyang melirik ke sisi balai darah, dan secerca ejekan merayapi matanya Kalau mereka sungguh-sungguh memikirkan orang gila itu seperti itu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana orang itu mati Terlebih lagi, hukum cahaya adalah hukum terlemah yang dipahami orang gila itu Ini karena dia akhirnya memahami hukum cahaya Namun, dalam beberapa tahun terakhir, orang gila itu dan Qin Feiyang sering berkumpul untuk membahas kekuatan hukum, termasuk hukum cahaya Ditambah dengan are waktu satu hari, seribu tahun, orang gila itu dengan mudah memahami kedalaman ketiga, pedang suci bercahaya Namun, hukum cahaya bukanlah inti persoalannya Inti persoalannya adalah hukum kematian si orang gila Yang satu adalah kedalaman keempat, sedangkan yang satunya adalah kedalaman kedua Perbedaannya bagaikan langit dan bumi Namun, Qin Feiyu dan orang-orang dari Blood Hall masih merasa puas diri Sungguh lelucon Tidak buruk, tidak buruk Tiga hukum, Anda dapat dianggap sebagai bakat yang dapat dibentuk Sayangnya, lawanmu hari ini adalah aku Qin Feiyu tertawa keras Ledakan Dia mengaktifkan hukum perang, dan niat bertempur yang mengerikan pun muncul Segera setelah Dia mengaktifkan hukum kematian Gelombang energi kematian melonjak keluar seperti gelombang raksasa dan menyerbu ke arah matman Ya, kamu bisa dianggap sebagai bakat yang bisa dibentuk Sayangnya, kamu bertemu denganku Dalam hal bakat, kau bahkan tidak sepersepuluh dariku Apa yang membuatmu begitu sombong? Orang gila itu berteriak Hukum perang dan hukum kematian langsung diaktifkan Apa? Jiang Feiyu membeku di tempat Orang-orang dari Aula Darah, Penatua Perbendaharaan Hai dan Kepala Diakon juga memperlihatkan ekspresi tidak percaya Bahkan para murid inti dari aliansi penggarap jahat, balai langit, balai dewa, dan balai iblis tercengang saat melihat orang gila itu Orang ini benar-benar memahami hukum perang dan hukum kematian Apa yang sedang terjadi? Mereka belum pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya Jumlah orang yang hadir tidak kurang dari 4 hingga 500 orang Di antara begitu banyak orang, hanya Kin Feiyang, Penatua Huo, Chuyun, Naga Hitam, Naga Api, dan Api Luan yang relatif tenang Karena mereka semua tahu Adapun aliansi kultifator nakal, mereka hanya mengetahui identitas lain orang gila itu, Mohuhui Menarik, menarik Bahkan si kelinci kecil pun bersemangat dan menyaksikan pertarungan orang gila itu Ledakan Dua kekuatan kematian bertabrakan dan kekuatan kematian Jiang Feiyu dimusnahkan di tempat Kemudian Kekuatan maut si orang gila itu tidak berhenti dan terus menyerang Jiang Feiyu Lagi pula, level mereka berbeda Orang gila itu telah memahami tingkat keempat, sedangkan Jiang Feiyu baru memahami tingkat kedua Kekuatan kematian orang gila itu secara alami lebih kuat daripada Jiang Feiyu Ini tidak mungkin Jiang Feiyu menggelengkan kepalanya Dia tampaknya telah menderita pukulan besar dan bahkan tidak menyadari kekuatan kematian Yang sedang menuju ke arahnya Tidak sulit untuk membayangkannya Seseorang yang begitu sombong, angkuh, dan puas diri Yang menganggap lawannya sebagai seekor semut Hanya untuk tiba-tiba menemukan bahwa semut ini sebenarnya tidak kalah darinya Perasaan perbedaan dan kekalahan seperti ini akan sangat intens Feiyu, hati-hati Seseorang dari Aula Darah berteriak Jiang Feiyu menggigil dan tiba-tiba tersadar Melihat kekuatan kematian yang sudah ada di depannya Dia langsung berkeringat dingin Tanpa ragu, dia mengaktifkan Thunder Armor Ledakan Kekuatan kematian menghantam tubuhnya Meskipun ia dilindungi oleh Thunder Armor dan hukum perang Ia tetap terlempar dan memuntahkan setegup darah Kekuatan kematiannya benar-benar dapat menghancurkan kekuatan kematian Jiang Feiyu Mungkinkah pemahamannya tentang hukum kematian lebih tinggi daripada Jiang Feiyu? Akhirnya, seseorang menyadari poin pentingnya Begitu perkataan itu diucapkan Semua orang terkejut dan menatap orang gila itu dengan heran Terutama orang-orang dari Blood Hall Kekuatan kematian orang gila itu dapat menghancurkan kekuatan kematian Jiang Feiyu Itu jelas lebih tinggi dari Jiang Feiyu Situasinya tidak baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.